TOHG Season 59, Jade Capital Ada banyak praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga yang berkumpul di kota tanpa embroiling, beberapa di antaranya berasal dari perdamaian abadi. Di antara mereka, ada cendikiawan Heavenly Saint Academy. Ketika mereka melihat Kinmu, Nenesi, dan sisanya datang ke menara penjaga, mereka berdua terkejut dan senang. Mereka maju untuk menyambut mereka. Kanselir, Guru Si, Guru Buta. Ada juga beberapa yang merupakan akademisi dari Lee River Academy, jadi mereka menyapakan selir Basan. Tempat itu menjadi sangat ramai. Basan terkekeh, kalian anak-anak nakal berlari cepat, untuk benar-benar datang ke sini lebih cepat daripada aku. Dia adalah kanselir besar Akademi Sungai Lee, dan dia datang bukan untuk mencari jagal, tetapi mencari jalan untuk terobosan di Supreme Emperor Heaven. Hanya ketika dia melewati Akademi Sein Suci dan melihat jagal dan yang lainnya bersiap untuk pergi, dia buru-buru mengejar. Urusan tentang Akademi Sungai Lee telah diserahkan kepada Grand General yang memahkotai Angkatan Darat Madingshan. Dia adalah seorang ahli hebat yang tidak kalah dengan dia, dan setelah memadamkan pemberontakan, Kaisar Yan Feng telah mempertahankan gelarnya dan bahkan menganugerahkannya sebagai penasihat Akademi Sungai Lee untuk membantu Basan. Ada juga murid dari River Tum Academy dan Surging River Academy di daerah itu. Kanselir Akademi River Tum adalah Eternal Peace Imperial Preceptor sementara Grand Chardelor dari Surging River Academy adalah pejabat tinggi Su Yun Zi, dengan bantuan Yu Yuan Chuyun dan Yu Yuan Chuyu. Su Yun Zi bahkan telah mengirim Yu Yuan Chuyu untuk menemukan Kin Mu untuk meminjam Surging River, Raja Naga Pemeliharaan Soverein dan Dewa Gunung 100 Tahun Bye-Bye sehingga mereka akan memberikan ceramah di Surging River Academy. Kin Mu tidak di Akademi Sein Suci, jadi itu Hulinger dan Si Yun Siang yang telah menerima Yu Yuan Chuyu dan mendapatkan biaya pelajaran untuk penguasa pemeliharaan naga dan Dewa Baishi. Mereka memberi izin bagi para sarjana dari Akademi Sungai Surging untuk sering pergi ke Sungai Surging dan Gunung 100 Tahun dan mempersembahkan korban, yang membuat Dewa Baishi menangis. Semua orang terperangkap sejenak, dan Kin Mu bertanya kepada Jagal, Kakek, apa teknik tahta Kaisar yang Anda sebutkan sebelumnya? Teknik Dewa masih memiliki klasifikasi level. Setelah saya menyeberangi jembatan Surgawi dan memasuki Istana Selestial, saya hanya bisa berdiri di luar gerbang Surgawi Selatan. Namun, dari sana, saya bisa melihat semua Istana Selestial dan beberapa tempat suci yang memiliki suasana tak terbatas dan terlihat sangat sakral. Karena itu, saya kira ada beberapa alam dalam alam Dewa, dan mereka harus dipisahkan ke dalam tanah suci itu. Yang tertinggi dan paling suci dari mereka adalah tahta Kaisar di Aula Istana Surgawi Langit Numinous. Semua orang berkerumun, dan Jagal merasa ditekan. Aku benar-benar tidak mengerti dunia Dewa, jadi aku tidak jelas bagaimana mereka terpisah. Mute, Mute, datanglah, mereka semua menatapku seperti sekelompok rusaroe konyol. Kamu tahu yang paling memberi tahu mereka. Mute meletakkan dadanya di tanah dan mengambil pipa untuk mengambil dua isapan. Dia berkata dengan santai, Ah, ah, aba. Banyak sarjana imperial cholege jelas tahu aturannya dan segera melihat ke arah tuli. Dia menatap Mute, dan Mute mengeluarkan kepulan asap yang berubah menjadi gerbang. Alam Dewa pertama adalah di luar gerbang Surgawi Selatan. Orang yang mencapainya dikenal sebagai Dewa yang dihormati, dan ini hanya langkah pertama setelah melintasi jembatan Surgawi. Memasuki gerbang Surgawi Selatan adalah alam kedua, dan orang-orang seperti itu disebut benar. Namun, hanya setelah semua aspek tubuh diolah ke alam Dewa seseorang dapat menanggung tekanan gerbang Surgawi Selatan dan berjalan melewatinya. Bisu masih paling tahu apa yang terjadi kemudian. Buta berkata dengan pujian. Mute membusungkan cincin asap yang berubah menjadi Jasper Pool. Tuli kemudian melanjutkan, alam ketiga disebut Jasper Pool, juga dikenal sebagai Heavenly Pool, Jasper Terrace. Orang yang mencapainya disebut Dewa Surgawi. Asap mute berubah menjadi panggung untuk membunuh. Itu adalah tanah suci juga, tetapi aura pembunuhan sangat berat. Kerumunan menggigil hanya karena melihat. Dunia keempat disebut tahap eksekusi Dewa, dan ada bahaya besar untuk itu. Jika seseorang tidak bisa melewatinya, mereka akan mati. Asap bisu berubah menjadi gambar kelima, dan itu adalah sekelompok istana. Tanah suci ini disebut Jade Kapitel, kota kekaisaran tempat kaisar Surgawi berada. Jade Kapitel adalah dunia kelima. Mute membusungkan cincin asap lain yang berubah menjadi Numinous Sky Hall. Ini adalah Numinous Sky Hall yang dilihat bacer. Wilayah ke-6 kemungkinan besar disebut Numinous Sky, Div menjelaskan. Sementara semua orang melihat, Mute meniup kepulan asap ke Numinous Sky Hall dan mengubahnya menjadi tahta kaisar. Itu adalah dunia ke-7. Basan memandang Tuli, lalu pada bisu. Dengan penuh keraguan, dia bertanya dengan suara rendah, Saudara Junior, apa yang dikatakan Paman Senior Bisu sebenarnya? Persis apa yang kakek Tuli katakan, balas Kinmu. Basan menggaruk kepalanya, masih penuh keraguan. Bagaimana Paman Bisu Senior tahu begitu banyak? Bahkan praktisi seni Surgawi dari Kaisar Agung surga tampaknya tidak tahu banyak tentang alam dewa kemudian. Bagaimana dia tahu tentang mereka secara detail? Kinmu menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Di desa kami, kakek Mute paling tahu tetapi berbicara paling sedikit. Dia biasanya tidak suka bicara. Kurasa rahasia yang dia tahu sebagian besar berasal dari Paramita Ark karena dia adalah keturunan Raskarya Surgawi. Ketika malam tiba, semua praktisi seni Surgawi pergi untuk beristirahat. Kinmu mengikuti Nenesi, Buta, dan sisanya dari pos jaga untuk memeriksa reruntuhan kota tanpa embroiling. Pertempuran di sana pasti sangat pahit. Supreme Emperor Heaven memiliki total 64 kota dewa di mana telah terjadi pertempuran brutal, tetapi kebanyakan dari mereka tetap berdiri. Tidak ada banyak kota dewa yang benar-benar hancur oleh perang, tetapi kota tanpa embroiling adalah salah satu kota seperti itu. Namun bahkan dengan hanya reruntuhan dan tembok yang bobrok di mana-mana, orang masih bisa melihat betapa luar biasanya kota dewa ini. Ada banyak sisa-sisa seni suci yang tertinggal dari perang antara para dewa dan iblis yang tidak aktif. Mereka seperti gelembung mengambang sinar matahari warna-warni, memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Seni surgawi yang tersisa sangat eye-catching, seperti lotus berkilau dalam kegelapan. Mereka tumbuh di puing-puing pertempuran. Teratai yang sunyi mekar dan menarik orang-orang yang memasuki daerah itu secara tidak sengaja untuk mengumpulkan mereka. Jika ada yang menyentuh mereka, kekuatan dari divine art yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan akan aktif. Jika itu meledak, itu pasti akan sangat menakutkan. Mereka bisa menghancurkan tulang-tulang praktisi kuat alam surgawi atau alam hidup dan mati tanpa kesulitan. Seni surgawi yang ditinggalkan di reruntuhan tidak hanya dalam bentuk teratai, tetapi segala sesuatu yang bisa terlintas dalam pikiran seseorang. Ukuran mereka juga tidak seragam. Ada potongan-potongan hutan, padang rumput yang rimbun, binatang buas seperti rubah putih dan selebaran seperti burung yang sangat berwarna merah. Beberapa bahkan tampak seperti harta dewa dan setan. Ada hal-hal seperti pedang terbang, pagoda, dan kuali. Jika ada yang menyentuh mereka, mereka akan mati dengan menyedihkan. Kinmu melihat sekeliling. Tanda rune para dewa dan iblis membentuk sisa-sisa seni suci, sehingga sulit bagi mereka untuk menghilang bahkan melalui berlalunya waktu. Ini menyebabkan area tersebut menjadi sangat berbahaya. Kinmu telah melihat hal serupa di tanah yang tidak menyenangkan, tapi dia untungnya menghindari mereka semua. Ketika dia memikirkannya, Gatsang Yeh harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk membersihkan zona aman di tempat seperti itu sehingga dia bisa membangun pos penjaga. Itu sekarang menyediakan tempat bagi para praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggi untuk mengistirahatkan kaki mereka. Nenek Si, Buta, dan yang lainnya mempelajari seni surgawi secara terperinci, terlihat cukup terpesona. Mata surgawi Buta dapat memecah keajaiban semua seni surgawi, dan dia menjelaskannya kepada semua orang. Jalan kultivasi mereka sangat berbeda dari para praktisi seni surgawi seperti Kinmu dan Su Senghua. Bagi Nenek Si, Tukang Daging, Tunarungu, dan yang lainnya, tidak perlu menyaksikan seni surgawi dalam pertarungan. Mereka hanya perlu memeriksa sisa-sisa mereka, dan mereka akan melihat keajaiban mereka tanpa kesulitan. Mereka kemudian dapat menyerap esensi dari seni surgawi untuk menebus apa yang kurang dari mereka. Seni surgawi para dewa dan setan ini masih kasar dan membutuhkan perbaikan. Nenek Si memeriksa yang dihadapannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Karena para praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi tidak memiliki cara untuk menjadi dewa selama 20 ribu tahun, kami malah menggunakan waktu itu untuk meningkatkan semua jenis seni surgawi sampai mereka sangat indah. Kami menciptakan yang baru setiap saat, jadi seni surgawi kami jauh lebih indah daripada Kaisar Agung Surga. Namun metode kultivasi mereka lebih kuat daripada kita, dan teknik mereka dapat melatih semua aspek tubuh jasmani mereka, kata Blind setelah pemeriksaan lain. Bagi para dewa dan setan untuk mengeksekusi seni surgawi yang begitu kasar dan dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu, tubuh jasmani mereka, roh purba, dan kepadatan kivital mereka harus jauh lebih kuat daripada orang-orang dari perdamaian abadi. Mu'er, jangan meremehkan mereka hanya karena kamu adalah tubuh Tuhan. Kin Mu menganggup dengan serius dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, kakek Buta. Aku tidak akan meremehkan siapapun. Hulinger ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengeluarkan suara. Buta dan yang lainnya baru saja datang ke Supreme Emperor Heaven, jadi mereka masih tidak tahu apa yang telah dilakukan Kin Mu. Setelah pertempuran di Kota Li, dia sudah menjadi praktisi seni surgawi terkuat dari tujuh bintang alam di Supreme Emperor Heaven. Dia bahkan pernah mengalami berlari seratus ribu mil sambil membunuh hampir semua murid dewa iblis dari tujuh bintang dan enam arah alam. Tidak ada praktisi iblis kuat acak dari alam surgawi yang berani bertarung dengannya secara sembrono. Selama orang pergi bertanya-tanya, mereka akan tahu tentang ketenaran Kin Mu. Tiba-tiba, dia diam ketika dia melihat bayangan di reruntuhan. Itu bergerak di reruntuhan seolah-olah seni surgawi di sana tidak berpengaruh padanya. Mu'er, apa yang kamu lihat? Tuli bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuh Kin Mu gemetar sedikit, dan dia tiba-tiba meninggalkan semua orang untuk berlari menuju bayangan. Para tetua desa Lansia cacat terkejut karena ada seni surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa di mana-mana. Jika dia menyentuh salah satu dari mereka secara tidak sengaja, dia tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Jika reaksi berantai dilakukan dan semua seni surgawi ditanpa kota Embroiling meledak, maka bahkan mereka mungkin tidak menerobos masuk dengan gegabuh. Blind buru-buru mengejar sambil berteriak, kalian tetap di sini, aku akan menemukannya. Kin Mu mengaktifkan sembilan surgawi mata keterampilan membangkitkan semua cara untuk menghindari seni surgawi yang tersisa sambil semakin dekat dan lebih dekat ke bayangan. Itu tampak sama-sama terlihat di daerah terlarang seolah-olah itu mengalir pasir, berhamburan dan berkumpul dari waktu ke waktu. Namun, bayangan itu juga tampaknya telah memperhatikannya, karena tiba-tiba bayangan itu berhenti. Kin Mu menghindari sisa-sisa terakhir dari seni surgawi di antara mereka dan berhenti di depan bayangan hitam, menatap pihak lain dengan matanya yang cerah dan wajah penuh kegembiraan. Bayangan hitam itu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tak satupun dari mereka bisa melihat penampilan yang lain, hanya tubuh yang seperti pasir hitam. Kin Mu mengulurkan tangannya, dan bayangan itu melakukan hal yang sama. Kedua telapak tangan bersentuhan, lalu tanpa perlawanan melewati satu sama lain. Tubuh Kin Mu gemetar, dan dia membeku saat dia melihat sosok itu diam-diam. Blind dengan cepat datang ke sisinya dan menariknya pergi sambil berkata dengan sungguh-sungguh, Mu'er, bayangan ini seharusnya merupakan sisa dari seni dewa oleh beberapa dewa atau setan. Mengapa Anda begitu ceroboh? Mengapa Anda menerobos ke daerah terlarang ini? Suara gemerisik yang terdengar seperti monster yang berbisik dalam kegelapan mencapai mereka, dan mereka berdua menatap bayangan dengan takjub. Itu suara bayangan. Kakek buta, dia bukan sisa-sisa dari seni surgawi, tetapi seseorang. Keheranan belum menyebar dari wajah kinmu ketika dia bergumam. Seperti aku, dia dapat melakukan perjalanan dalam kegelapan reruntuhan besar. Dia adalah seperti aku, hanya iblis yang menyatu dengan kegelapan yang dapat dilihat oleh seseorang di Supreme Emperor Heaven. Kurasa aku mungkin telah menemukan tubuh penguasa dari ras iblis. Aneh, mengapa itu muncul di Great Ruins? Bab 582 Waktu reruntuhan besar tidak cocok dengan waktu Kaisar Agung Surga, dan karena aljabarnya terlalu buruk, siklus matahari bahkan tidak terdiri dari 24 jam. Karena itu, waktu siang dan malam dari Supreme Emperor Heaven tidak akurat. Setelah kinmu menghancurkan salah satu matahari, Eternal Peace Imperial Preceptor membentuk matahari yang menggunakan siklus 24 jam dari Eternal Peace Empire. Namun, Imperial Preceptor memiliki gangguan obsesif-kompulsif, jadi dia mencoba untuk menyempurnakan semuanya. Saat matahari bersinar, itu cocok dengan matahari perdamaian abadi. Ini berarti bahwa saat kegelapan turun di Great Ruins juga dicocokkan tanpa perbedaan sedetik. Saat itu malam di Great Ruins pada saat itu. Hanya ada dua cara untuk bepergian dalam kegelapan reruntuhan besar. Kalau tidak, orang itu akan mati secara menyedihkan karena kutukan atau dimakan oleh monster dalam kegelapan. Cara pertama untuk tidak takut pada nasib seperti itu adalah memiliki kemampuan yang mirip dengan dewa. Cara kedua adalah dilahirkan di Yodhu, seperti yang dilakukan Kinmu. Metode pertama diperlukan bagi seorang praktisi yang kuat untuk menggunakan aura dewa mereka untuk memaksa kembali kegelapan. Metode kedua, bagaimanapun, diperlukan untuk memiliki kelahiran yang tidak biasa, seperti kelahiran Kinmu, jadi ketika dia memasuki kegelapan, kutukan dan monster tidak bisa menyakitinya. Dengan metode pertama, para praktisi kuat yang memasuki kegelapan reruntuhan besar tidak akan bisa melihat Supreme Emperor Heaven, dan orang-orang di Supreme Emperor Heaven tidak akan bisa melihat mereka juga. Tetapi dengan yang terakhir, mereka akan dapat berjalan melalui Supreme Emperor Heaven dan orang-orang di sana akan dapat melihat mereka sebagai bayangan, sesuatu yang terbuat dari pasir hitam. Kinmu telah mengenal Sang Hua melalui metode ini. Namun, meskipun yang terakhir dapat memungkinkan seseorang untuk melihat orang-orang dari surga kaisar tertinggi, mereka tidak dapat berkomunikasi atau menyampaikan informasi yang berguna. Namun, setelah melihat orang lain yang bisa berjalan melalui kegelapan reruntuhan besar, Kinmu tidak bisa tidak menjadi terkejut. King Yama dan Ertkaon mengatakan bahwa aku adalah makhluk hidup pertama yang lahir di Yowdu, jadi mungkinkah ada orang lain yang lahir di Yowdu setelah aku? Mengapa Ertkaon tidak menyebutkan itu? Bingung, dia memeriksa bayangan itu sementara sedang diperiksa oleh yang lain juga. Orang itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mereka berdua saling melingkari, berusaha menemukan beberapa petunjuk. Kinmu berhenti dan bayangan itu juga berhenti. Kemudian berbalik untuk mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak jelas. Dia seharusnya memiliki seseorang di sampingnya. Hati Kinmu bergetar sedikit, tapi orang itu tidak berjalan dalam kegelapan. Dia memaksa kegelapan kembali, jadi aku tidak bisa melihat mereka. Bayangan itu tiba-tiba berbalik dan melompat seolah-olah dia terbang sebelum menghilang. Kinmu tidak mengejar karena pihak lain berada di Great Ruins. Jika dia ingin bersembunyi, ada banyak cara, dan dia bisa menghilang begitu saja dengan memasuki reruntuhan. Tuan tubuh ras iblis. Bagaimana dia muncul di Great Ruins? Tidak mungkin. Dia pasti memiliki keberadaan setingkat Dewa Iblis di sampingnya, tetapi jika Dewa Iblis ingin melewati jembatan pergeseran saling energi roh, mereka pasti akan ditemukan. Dia bingung dan bergumam, mungkinkah ada cara lain untuk memasuki reruntuhan besar. Ada banyak rahasia di Great Ruins, Kinmu bahkan pernah memasuki era Kaisar Tinggi. Dia juga pergi ke Yowdu dari Lembah Hantu dan bahkan mengunjungi Fengu tiga kali. Ini menunjukkan bahwa reruntuhan besar memang terhubung ke dunia lain. Dewa Sang Ye dan yang lainnya menyebut reruntuhan besar sebagai Founding Emperor Celestial Heavens, jadi masih ada banyak rahasia yang menunggu saya untuk ditemukan. N, saya bisa meminta penguasa resmi Yowdu. Kinmu membangkitkan semangatnya, dan tubuhnya bergetar. Gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, dan pintu perlahan terbuka. Ki Iblis Yowdu mengalir, membuat kegelapan semakin gelap. Blind sedikit mengernyit, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak menghentikan Kinmu. Mu'er selalu penuh dengan ide. Mungkin juga tidak mengganggunya dan melihat apa yang dia rencanakan. Kinmu menenangkan dirinya sendiri, dan irama berlarut-larut dari bahasa Iblis Yowdu datang dari mulutnya. Dia hanya meneriakannya dan tidak menjalankan panduan jiwa. Setelah beberapa saat, lampu bersinar dari dalam Gate of Heaven Influence. Ketika Blind melihat ke gerbang, dia melihat sebuah perahu kecil berlayar dari kegelapan. Cahaya datang dari lentera di haluan kapal. Utusan maut, Blind tercengang, dan Divine Spear Longtuo di belakangnya memberi auman naga rendah karena menjadi sangat gugup. Kakek buta, Senior Longtuo, tidak perlu gugup. Ini adalah Raja Suci yang baik hati yang setara dengan Surga Yowdu, orang penting di Yowdu. Dia disebut sebagai penguasa resmi Yowdu, jelas skinmu. Blind menatap dengan mata terbuka lebar dan jantungnya bergetar hebat. Muir bahkan telah terhubung dengan Yowdu. Dan bahkan penguasa resmi Yowdu. Hanya beberapa hari tidak melihatnya, dan bocah ini menjadi jauh lebih mampu. Meski begitu, dia masih belum berani rileks. Longtuo berubah menjadi bentuk tombak dan melingkar di sekitarnya, siap menyerang kapan saja. Anda lagi. Sebuah kapal kertas berlayar keluar dari gerbang pengaruh surga, dan lentera diturunkan. Penatua di kapal itu tanpa ekspresi saat dia bersembunyi di balik cahaya yang dia bersinar di wajah kinmu. Suara penatua itu tanpa emosi ketika dia berbicara. Jangan membuat masalah dan menggunakan bahasa Yowdu tanpa alasan, itu tidak baik untukmu. Hati-hati menyentuh segel atau suatu hari nanti akan terlambat bagi kamu untuk menyesal. Kinmu buru-buru memberikan senyum minta maaf dan berkata, Soverein resmi, saya telah mengundang Anda saat ini. Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak mengundang saya, kata-kata Anda memaksa saya untuk datang tanpa memberi saya pilihan. Apakah Anda membuat lebih banyak masalah lagi? Apa itu? Bicaralah dalam pikiran Anda. Selama itu tidak menyentuh aturan Yowdu, saya dapat membantu Anda memecahkan apapun yang Anda inginkan, tetapi jika terlalu sulit, maka selamat tinggal. Mata Blind berbinar dan dia memandangi wajah sesepuh di belakang lentera. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat penampilan penguasa resmi, membuatnya heran. Kultivasinya telah meningkat banyak, dan dia juga telah menyeberangi jembatan surgawi untuk berdiri di luar gerbang surgawi selatan. Kekuatan mata surgawinya juga secara alami meningkat, namun dia masih tidak dapat melihat wajah penguasa resmi. Ini menunjukkan bahwa kemampuannya tak terukur. Muir sebenarnya berteman dengan benevolent sign leaking equal to heaven. Blind berseru pada dirinya sendiri dalam kekaguman. Muir memang seperti saya, dengan teman-teman di seluruh dunia. Dia tidak melupakan bertahun-tahun mengajar saya. Kinmu menyuarakan dua tebakannya. Bolehkah aku bertanya pada penguasa resmi, setelah aku lahir, apakah ada makhluk hidup kedua yang lahir di Yaudu? Dan apakah orang itu juga lahir dari rahim? Penatua Messenger of the Earth mencibir. Setelah satu Kin Feng Qing, bagaimana kita berani membiarkan Kin Feng Qing kedua dilahirkan? Seorang yang begitu jahat dan nakal sudah menyiksa kita lebih dari cukup. Setelah kamu lahir, Pangeran Bumi memeriksa semua bidang Yaudu sehingga akan ada tidak ada yang kedua. Kinmu bingung. Kalau begitu, mengapa bayangan ini bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar sepertiku? Kamu menyebutkan dua tebakan, tetapi kamu tidak tahu tentang kemungkinan ketiga, kata Penatua Messenger of the Earth. Kegelapan di Great Ruins adalah kutukan dan juga segel. Itu tidak lahir dari ketiadaan, tetapi diciptakan oleh seseorang. Pembuat kegelapan di Great Ruins secara alami dapat berjalan melewatinya. Tubuh Kinmu gemetar dan pikirannya meledak. Penatua Messenger of the Earth benar. Pembuat kegelapan di Great Ruins pasti bisa memasuki kegelapan tanpa dirugikan olehnya. Saat itu, dia memiliki kesalahpahaman untuk bertemu dengan jenisnya sendiri sehingga dia menduga itu adalah tubuh penguasa dari Yaudu dan tidak mempertimbangkan pilihan lain. Tapi sekarang dia memikirkannya, bayangan itu seharusnya adalah seorang pemuda. Kecepatannya tidak terlalu cepat, membuatnya jelas bahwa kultifasinya belum mencapai ranah dewa. Jika pemuda bayangan itu terkait dengan pembuat kegelapan di Great Ruins, mungkin penggantinya, dan mahir dalam kutukan dan metrai jika kegelapan, dia pasti akan memiliki metode untuk tidak dirugikan oleh kegelapan setelah masuk. Saya telah memecahkan pertanyaan Anda untuk Anda. Penatua Messenger of the Earth naik perahu kertasnya dan menggantung lentera di haluan. Dia memutar kapal dan berkata dengan dingin, jangan berbicara bahasa Yaudu tanpa alasan. Aku sedang melakukan pekerjaan, mengumpulkan jiwa Huo Caluo, ketika aku mendengar suaramu. Jiwaku sendiri hampir ketakutan olehmu. Jika kamu membuat lebih banyak masalah, tunggu saja kebangkrutan Anda setelah sekarat. Setelah dia mengatakan itu, dia mendorong perahu kecil untuk berlayar kembali ke gerbang pengaruh surga. Kinmu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Pejabat resmi, setelah aku mati, aku akan membawa makanan dan mainan yang bagus untukmu. Aku tidak membutuhkannya, sebuah suara kaku berkata dari dalam Gate of Heaven Influence. Mu'er, kamu benar-benar punya bakat untuk berteman. Mereka ada di seluruh dunia, bahkan di Yaudu, blind memuji dengan tulus. Aku bisa melihat Raja Suci yang baik hati ini setara dengan surga sangat menyukaimu. Ini semua berkat ajaran kakek buta. Aku telah mendengarkan mereka dan menjunjung tinggi diriku sebagai orang yang rendah hati, hanya pada saat itulah aku dapat menerima bantuan dari penguasa resmi, kata Kinmu dengan rendah hati. Kamu tidak memilikinya, suara penatua Messenger of the Earth datang dari jauh dan terdengar sangat samar. Kinmu dan blind berpura-pura tidak pernah mendengar apapun dan saling menyanjung. Pada saat ini, mereka berdua bersinar dengan semangat, dan Kinmu menutup gerbang pengaruh surga sebelum mempertimbangkan. Mengapa murid pembuat kegelapan muncul di reruntuhan besar? Untuk apa mereka akan memasukinya? Blind menyingkirkan tombak surgawi long-longnya kembali dan berjalan ke arah nenek si dan yang lainnya. Ia berkata dengan tenang, karena reformasi Eternal Peace, semua jenis monster keluar. Banyak patung batu dan senjata meteorologi telah muncul di mana-mana, bahkan jika mereka tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas untuk saat ini. Senjata surgawi telah diambil oleh Imperial Preceptor untuk disegel, jadi itu wajar bahwa ada orang yang keluar untuk melihatnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Runtuhan besar aman dan tidak akan ada di bahaya apapun. Di sisi lain, perdamaian abadi perlu lebih berhati-hati. Kinmu menempatkan masalah ini untuk sementara waktu. Di samping murid pembuat kegelapan seharusnya adalah dewa. Hanya saja Kinmu tidak tahu apakah itu dewa atau iblis. Keduanya berbahaya, apapun masalahnya. Namun, perdamaian abadi tidak lagi seperti dulu. Itu memiliki banyak ahli, dan ada beberapa dewa yang tetap tinggal untuk menjaganya. Kaisar Yan Feng juga ada di ibu kota, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Dua sosok yang kami lihat sangat aneh. Dalam kegelapan reruntuhan besar, seorang pemuda yang seusia dengan Kinmu berhenti dan berkata kepada dewa yang mengjulang di sampingnya. Pemuda itu memeriksaku, tampak heran dengan penampilanku, tetapi dia tidak merasa aneh, seolah-olah dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sun Soverein, orang itu agak mencurigakan. Di sampingnya, seorang dewa dengan tiga kaki menyala dengan api. Sayap di belakang punggungnya membuatnya tampak seperti matahari yang bergerak. Suaranya bergemuruh ketika dia berkata, Tuhan Mudaki terlalu banyak berpikir. Saya turun dari matahari untuk membantu Anda menemukan pemuda yang bernama Kinmu, tetapi bolehkah saya bertanya apa yang telah dilakukan orang ini? Berita dari Yowdu mengatakan bahwa dia adalah iblis yang lahir di Yowdu yang kemudian diasingkan ke perdamaian abadi. Para petinggi memandang ini sebagai hal yang penting, tetapi mereka tidak dapat mengirim pasukan surgawi dan jenderal ke batas bawah, jadi mereka mengirim saya untuk menangkapnya. Para petinggi tidak mempercayai iblis, dan Luli tentu memiliki rencananya sendiri. Dia ingin merebut Kinmu ini dan menjadi salah satu penguasa di Yowdu. Alasan lain yang dikirim para petinggi kepadaku adalah untuk mengaktifkan senjata meteorologi dan menjerumuskan perdamaian abadi ke dalam bencana sesegera mungkin. Sun Soverein berkaki tiga berkerut. Senjata surgawi meteorologis semua diambil oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dan tidak ada yang tahu di mana mereka disembunyikan. Tuhan Mudaki tidak peduli dan hanya tersenyum santai. Bukankah Kinmu yang lahir di Yowdu ini adalah senjata surgawi meteorologis terbesar. Setelah kita membuka segelnya, dia akan menghancurkan perdamaian abadi sendirian. Tugas ini tidak bisa lebih sederhana. Tubuh Sun Soverein gemetar hebat, dan dia memuji dengan perasaan yang tulus, Tuhan Mudaki Bijak. Bab 583 banding 583 Kinmu terus menjelajahi reruntuhan kota tanpa embroiling bersama Nenek Si dan yang lainnya. Mereka semua memiliki sesuatu di mana mereka mahir sehingga apa yang bisa mereka lihat dari sisa-sisa seni surgawi berbeda. Semua orang mendiskusikannya bersama, dan Kinmu mendapat banyak manfaat. Meskipun dia telah memahami tekniknya dan memasuki jalan, setiap aspek tubuhnya jauh lebih rendah daripada granisi, blind, dan yang lainnya. Ini terutama karena tekniknya mengolah semua aspek tubuh jasmani, roh primordial, dan kivitalnya, jadi dia pasti tidak secepat blind, mute, dan yang lainnya yang berspesialisasi dalam satu bidang. Dia juga tidak punya waktu untuk meneliti dan mempelajari segala sesuatu sedalam seperti yang mereka lakukan. Namun, ketika blind dan yang lainnya berdiskusi, itu bermanfaat bagi semua orang karena mereka dapat memperbaiki diri dengan menerima kritik dari luar. Selain itu, mereka semua adalah praktisi kuat yang telah mencapai ekstrim di bidang tertentu. Dari seni surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan dari Kaisar Agung Surga, mereka juga melihat apa yang kurang dan dapat memverifikasi satu sama lain. Nenek, aku telah menggabungkan semua sistem kultivasi Supreme Emperor Heaven dan memahami teknik overload body tree elixir yang bisa melatih seluruh tubuh. Kinmu mengirimkan kivitalnya sehingga akan membentuk struktur bagian dalam tubuh manusia. Dia menunjukkan jalan sirkulasi kivital dari mata surgawi, otak, dan tian, empat anggota badan, tulang, embryo roh, lima elemen, dan enam arah dan tujuh bintang tanpa pengekangan. Nenek si, buta, tukang daging, bisu, dan yang lainnya langsung terpikat dan memeriksa struktur tubuh manusia secara detail. Semakin mereka terlihat, semakin heran mereka. Ada ruang tersembunyi di mata surgawi Kinmu yang menunjukkan struktur sirkulasi mata surgawi. Ada juga berbagai struktur sirkulasi kivital di otak yang digunakan untuk memperkuat kekuatan mereka. tidak masalah apakah itu tangan, kaki, kulit, atau bahkan lima fisra dan enam usus, semuanya memiliki jalur sirkulasi kivital yang terperinci. Sementara itu, dalam harta surgawi, sirkulasi kivital mengikuti setiap keajaiban. Kombinasi antara embryo roh dan jiwa meminjam aliran kivital untuk memperkuat semangat primordial. Kivital dalam five elements treasure surgawi dipisahkan menjadi lima elemen sementara dewa lima elemen duduk di kuil mereka di lima bintang. Kivital di mana-mana bergerak sesuai dengan jalur sirkulasi yang berbeda. Dalam enam arah harta surgawi, kibumi dari tanah mengalir dengan sangat cepat, berubah menjadi gaya magnet bumi. Seven stars divine treasures mengendalikan lima elemen bintang, matahari, dan bulan, menyatukan semua kekuatan mereka untuk mendukung roh purba. Tidak hanya itu, perpaduan dari cikal bakal roh dan jiwa kinmu tidak terpisahkan dengan tubuh jasmani. Dengan cara ini, itu membentuk sirkulasi kivitalnya ke seluruh tubuh. Ketika kivital dalam roh primordial menggunakan jalur sirkulasi yang sama, ia bisa menumbuhkan roh primordialnya pada saat yang sama ketika ia mengolah tubuh jasmaninya. Jalur sirkulasi teknik kinmu adalah struktur tiga dimensi, dan itu sangat indah. Di setiap organ tubuh jasmani, teori-teori yang mendalam disembunyikan, membentuk sistem teknik tiga dimensi. Metode kultivasi organ apapun dapat dengan mudah diambil dan digunakan sebagai teknik untuk mengolah aspek tertentu ke alam dewa. Apa yang lebih aneh adalah bahwa kinmu telah menyatukan teknik-teknik ini dengan metode memadukan roh purba dan tubuh jasmani seperti dia memisahkan gandum dari sekam. Teknik rumit yang seharusnya tidak mungkin untuk menyatu bersama disatukan menjadi satu olehnya. Ini adalah prestasi terbesar kinmu. Overload body tree elixir teknik muer ini benar-benar tiada taraf. Nenek si, kripal, dan yang lainnya berseru kagum, merasa seperti awan telah berpisah dan mereka akhirnya bisa melihat matahari. Di masa lalu, mereka telah mengembangkan satu aspek dengan rajin dan mendorong mereka ke alam dewa. Mereka kehabisan jalan ke depan, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka seharusnya mengolah bagian tubuh yang lain pada saat yang sama. Muer, teknik ini sulit karena rumit selama sirkulasi. Ketika berkultivasi sesuai teknik normal, kita akan membutuhkan lusinan teknik berbeda untuk mencapai apa yang bisa disederhanakan menjadi tekniknya. Jagal menghela napas kagum. Poin yang paling penting adalah bahwa ia berhasil menyatukan roh primordialnya dengan tubuh jasmaninya. Lima unsur bintang berhubungan dengan lima fisra dan enam usus, matahari dan bulan sesuai dengan matanya, dan enam arah daratan berubah dari roh. Embryo berkorespondensi dengan dantiannya. Dengan cara ini, ia menyatukan semua teknik. Nenek si mengangguk, ini adalah titik yang paling indah dari overload body tree elixir teknik. Tanpa metode semacam ini untuk memadukan semangat primordial dan tubuh, dia tidak akan bisa menyatukan teknik. Muer, apakah kamu belajar dari para dewa dan setan dari surga kaisar tertinggi? Wajah kinmu berubah redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku memahami metode ini dari kaisar manusia leluhur pertama. Kaisar manusia leluhur pertama, semua orang di disable elderly village langsung penuh energi, dan mereka memuji pria itu tanpa henti. Senior memang memiliki kemampuan luar biasa. Metode kultivasi semacam ini memecahkan masalah besar yang telah mengganggu kita selama bertahun-tahun. Saat dia mendengarkan mereka, kinmu merasa lebih tertekan. Tukang daging dan nenek si benar. Alasan mengapa Overload Body Tree Elixir tekniknya bisa menjadi sukses seperti itu adalah karena perpaduan antara roh primordial dan tubuh jasmani yang telah menjadi tak terpisahkan seolah-olah mereka adalah satu. Dan itu adalah sesuatu yang dia pelajari dari kaisar manusia leluhur pertama. Dia telah memilih mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama untuk menjadi tujuannya, itulah sebabnya dia memasuki surga kaisar tertinggi dan bekerja sangat keras. Dia memahami dengan rajin dan mempelajari poin-poin kuat dari para dewa dan setan di sana. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hal yang akan membuatnya memiliki terobosan besar masih akan menjadi sesuatu dari kaisar manusia leluhur pertama. Dia ingin mengalahkannya, tetapi bahkan jika mereka berada di dunia yang sama, itu sangat sulit. Namun, dia punya jalan. Nenek, kakek tukang daging, ini hanya setengah dari jalur sirkulasi teknik Overload Body Tree Elixir saya, kata Kin Mu tiba-tiba. Para tetua sibuk mengamati bentuk tubuh manusia ki yang vital secara mendetail dan mempelajari apa yang bermanfaat bagi mereka. Tukang daging sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Kin Mu dan berteriak, ini hanya setengah dari Overload Body Tree Elixir teknik. Kin Mu mengangguk, dan tubuh manusia ki yang vital di depannya langsung berubah. Harta surgawi dari jalan iblis muncul, dan jalan sirkulasi terpecah menjadi dua, menampilkan teknik jalan iblis. Hati semua orang bergetar hebat, mereka terdiam. Harta surgawi dari jalan iblis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipupuk manusia. Sebenarnya ada dua jenis harta surgawi dalam tubuh Kin Mu yang disatukan olehnya. Keduanya berkorespondensi satu sama lain, dan ki vital di dalamnya juga beredar dengan cara yang sama. Blind menoleh dan menatap Kin Mu. Matanya secepat kilat, dan Kin Mu tidak menahan diri. Dia membuka harta surgawinya dari jalan iblis untuk membiarkannya memeriksanya. Dia memamerkan overload bodi tri eliksir teknik miliknya, tapi itu tidak pamer. Dia benar-benar tulus ingin membantu orang-orang di desa lansia penyandang cacat untuk memahami tekniknya dan menerobos sesegera mungkin, tanpa menyimpang ke jalan yang salah sebanyak mungkin. Semua orang juga mengelilinginya dan memeriksanya secara rincin. Mereka belajar untuk waktu yang lama, tetapi bahkan Jagal tidak berhasil mendapatkan apapun. Aku tidak bisa mempelajarinya. Setelah mengalami kemunduran, Jagal menggelengkan kepalanya. Aku bukan badan penguasa. Kalian juga tidak akan bisa mempelajarinya. Kepala desa tua itu benar, Muir adalah satu-satunya badan Tuhan. Bahkan jika kinmu menunjukkan metode tekniknya, mereka tidak bisa mempelajari apapun. Ini karena mereka tidak memiliki harta surgawi dari jalan iblis. Blind memeriksa pemuda itu untuk waktu yang lama sebelum mengarahkan pandangannya yang penuh kecurigaan pada tanda berbentuk daun willow di jantung alis kinmu. Muir, meskipun teknikmu sangat luar biasa, teknik di dalam mata surgawimu tampaknya tidak lengkap. Kinmu menganggup dan memberitahu mereka tentang bagaimana dia dipotong oleh para ahli iblis ketika dia memahami mata surgawinya. Blind tersenyum dan berkata, saya mengerti. Namun, Anda memiliki satu mata lagi, jadi tidak menyelesaikan teknik mata surgawi mungkin merupakan hal yang baik. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan teknik mata surgawi Anda. Beri saya waktu, dan aku berjanji akan membuka mata ini di jantung alismu. Dia bersemangat dan ingin segera beraksi. Kinmu selalu memiliki kecurigaan tentang mata yang tiba-tiba muncul di jantung alisnya. Mata ini mungkin bukan karena tekniknya. Karena itu muncul begitu tiba-tiba, aku khawatir akan ada bahaya bagiku untuk membukanya. Semua orang maju dan menatap mata di jantung alisnya. Apotek memeriksa dengan cermat dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah mata iblis yang dimurnikan dari roh embryo harta karun iblis dari jalan setan, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu bisa membukanya. Jika Blaine tidak bisa menyelesaikan teknik mata surgawi, aku bisa membantu Anda memaksanya terbuka. Semua orang melemparkannya ke samping dan terus memeriksa tubuh manusia Ki yang vital, memahami keajaibannya. Dalam beberapa saat, mereka kembali ke pos jaga dan pergi untuk memahami sendiri, merapikan teknik mereka sendiri. Pertunjukan Kinmu tentang sistem sirkulasi tekniknya telah memberi mereka manfaat lebih besar daripada apa yang telah mereka peroleh dari mengamati reruntuhan kota tanpa embroiling. Itu memungkinkan mereka melihat jalan pintas untuk menembus kemacetan mereka. Aljabar Nenesi tidak terlalu bagus, dan kemajuannya adalah yang paling lambat. Dia hanya bisa mencari pengetahuan dari Blaine dan yang lainnya, jadi semua orang berkumpul bersama untuk menggabungkan semua kekuatan mereka dan mendiskusikan berbagai ide satu sama lain. Hulinger mengikuti Tuli untuk belajar kaligrafi dan melukis untuk sementara waktu, jadi dia juga belajar Aljabar dari Blaine, di mana dia cukup cakep. Karena itu, dia bercampur di antara mereka dan belajar teknik mereka. Kanselir Basan juga bergabung, dan semua orang maju lebih cepat. Ketika langit menjadi cerah sekali lagi, semua orang selesai dengan banyak manfaat. Ketika Kinmu selesai dengan sarapan, dia melihat bahwa Nenesi, Buta, dan sisanya telah mendiskusikan ide-ide mereka sepanjang malam. Mereka memoles poin kuat yang dikumpulkan dari semua orang yang telah mereka tempel ke dasar teknik, jadi dia tidak mengganggu mereka dan hanya memanggil Hulinger untuk makan. Cult-cult, aku ingin makan pil elemen vitalitas surgawi air. Naga Kilin menggigit baskomnya dan membawanya. Aku mau setengah ember. Kinmu sangat gembira dan memujinya, Fatih Dragon telah benar-benar dewasa. Biarkan saya memberi Anda satu ember. Naga Kilin juga sangat gembira. Ketika Kinmu selesai memurnikan pil semangat, dia berbalik ke banteng hijau. Matanya berbinar, dan dia bertanya sambil tersenyum, Bull Tree, pil apa yang kamu makan? Banteng hijau juga tidak tidur sepanjang malam, setelah membudidayakan Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik. Namun, dia masih penuh semangat. Dia berjalan dan membungkuk. Tuan tua kecil, saya tidak makan pil semangat. Kultivasi yang bergantung pada pil semangat hanya menghasilkan lemak berlebih. Kinmu tersenyum padanya. Pil roh dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, dan jika Anda berkultivasi dengan rajin, Anda dapat memperbaiki energi obat berlebih di dalamnya. Teknik Misteri Naga Tertinggi mengkonsumsi banyak energi, jadi jika Anda tidak menebusnya dengan pil semangat, Anda akan merusak tubuh jasmani Anda, dan itu akan layu, mengancam kehidupan Anda. Anda memiliki garis keturunan naga hijau yang memiliki atribut angin dan kilat, it. Saya akan meresepkan Anda pil angin Dewa Matahari Petir. Tunggu sebentar. Sapi hijau itu senang dan buru-buru berkata, sapi kecil tergerak untuk menangis. Jika tuan tua kecil itu dapat menambahkan beberapa aroma bunga, itu akan lebih baik. Kinmu menganggup dan mencocokkan herbal untuk membuat Wind Lightning Soon Got Pils. Dia kemudian meminta beberapa bunga dan rumput dari banteng hijau dan menyuling pil. Aroma yang tidak biasa menyerang lubang hidungnya. Banteng hijau itu mencicipi pil dan sangat gembira. Dia memujikinmu tanpa henti, lalu segera pergi berkultivasi. Naga Kilin merasakan darahnya menjadi dingin dan dengan tergesa-gesa menghabiskan semua elemen vitalitas surgawi air sebelum pergi untuk bercocok tanam. Tetapi ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba menyadari. Itu tidak benar. Kultus guru tampaknya telah meraih kelemahan saya. Dia pertama kali memberikan teknik misteri tertinggi naga leluhur kepada banteng hijau dan sekarang bahkan memurnikan pil untuknya. Ini memaksa saya untuk bekerja keras. Mungkinkah? Kitab suci pemeliharaan manusia saya. Dia mengeluarkan kitab suci pemeliharaan manusia dengan tergesa-gesa dan mendesah lega. Aku terlalu paranoid. Kinmu dan Hulinger duduk untuk makan sarapan, dan dia mengeluarkan sebuah buku kecil di mana dia membalik dengan santai. Hulinger buru-buru berkata, Tuan muda, setelah Anda selesai membacanya sekali, Anda harus membakarnya. Anda tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa saya telah menyalinnya. Kinmu menganggup dan terus membalik-balik halaman dengan mencibir. Naga berlemak ini untuk mempermainkanku seperti ini. Untung aku menemukannya lebih awal, atau aku akan menjadi anak obatnya. Linger, jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Tiba-tiba, suara Blaine terdengar penuh kegembiraan. Muir, aku telah menambal semua bagian yang tidak lengkap dari mata surgawi kamu. Datang dan cobalah untuk menumbuhkannya. Kinmu meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Dia buru-buru pergi, dan Blaine menggunakan kivitalnya untuk menunjukkan jalur sirkulasi tekniknya. Dia berkata sambil tersenyum, beberapa dari kita melakukan penelitian dan kami merasa bahwa ini adalah cara untuk membangkitkan mata ketiga Anda. Lihatlah terlebih dahulu dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang. Kinmu memeriksanya dengan cermat. Jalan dari mata surgawi yang Blaine dan lainnya selesaikan merupakan pengganti dari kekurangan mata surgawinya. Selain itu, mereka bahkan menambahkan teknik sirkulasi kivital untuk mata ketiga. Dia menghitung dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Kakek buta, aku tidak bisa melihat ada yang hilang. Dia mencatat jalur sirkulasi kivital dan langsung mengeksekusi overload body 3 elixir teknik sesuai dengan itu. Semua orang dengan gugup menatap jantung alisnya, menunggu mata ini terbuka. Kinmu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan mengaum naga bergema dari kivitalnya yang datang ke jantung alisnya. Tiba-tiba, dari tanda berbentuk daun willow, setetes darah hitam mengalir keluar. Kemudian, kelopak mata tertarik ke kedua sisi, membuka mata. Bab 584. Di jantung alis Kinmu, mata berbentuk daun willow secara bertahap terbuka. Dari celah itu, cahaya menyilaukan dalam bentuk sayap kupu-kupu keluar. Betapa cantiknya, nenek sih tidak bisa menahan tangis karena kagum. Namun meskipun tanda berbentuk sayap kupu-kupu itu indah, sepertinya ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Tukang daging, buta, dan yang lainnya maju untuk memeriksanya secara mendetail. Kinmu mengeksekusi tekniknya, dan mata vertikal secara bertahap terbuka semakin lebar. Sepertinya kepala Kinmu menjadi kupu-kupu besar. Tentu saja, kupu-kupu ini telah tumbuh di depan dahinya. Tiba-tiba, Jagal dan yang lainnya merasakan getaran yang mengerikan seolah-olah ada beberapa monster yang mengerikan terbangun di jurang, perlahan-lahan membuka mata merah darahnya. Apa itu? Jagal, buta, dan bisu adalah yang pertama kembali ke akal sehat mereka setelah melepaskan gelombang kekuatan surgawi. Mereka merasakan ancaman, dan tubuh mereka bereaksi berdasarkan insting. Kecepatan Jagal adalah yang tercepat, dan dengan tangisan yang jelas, pisau surgawinya melonjak dan membuat lingkaran sebelum menggantung diam di udara. Mute berikutnya, dan seberkas api menghambur ke langit dari tungku penempaan di belakangnya. Pilar yang menyala itu berputar-putar dengan marah dan menghanguskan merah udara. Kecepatan buta sedikit lebih lambat. Divine Spirlong Tuo bergetar ketika bergetar dan berubah menjadi naga hitam melilit tubuhnya, menunggu untuk menyerang sambil mengumpulkan kekuatan. Berikutnya adalah Nenesi yang juga tanpa sadar melepaskan auranya. Banyak bintang muncul di belakangnya, membentuk Grid Overarching Heavenly Stars for Sheffield untuk bertarung melawan denyut nadi yang mengerikan. Ledakan. Kripple berbalik dan berlari, menciptakan jarak 100 mil di antara mereka. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu. Sepertinya itu berasal dari tubuh Muir dan bukan dari monster yang menakutkan. Zeng. Basan mengambil pisaunya dan melihat sekeliling dengan terkejut sambil berteriak, di mana monster itu. Dia juga seorang guru besar. Meskipun keterampilan pisaunya tidak sebanding dengan para praktisi kuat seperti Jagal, ia masih menciptakan vaksi mantra pertempuran dan juga sangat peka terhadap bahaya. Tuli dan apotekar memiliki ekspresi kosong. Terutama bagi apotekar yang sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Budidaya Tunarungu belum mencapai ranah dewa. Dia hanya berkultivasi ke tengah rilem jembatan surgawi sehingga dia bahkan belum memulai proses penambalan. Masalahnya adalah dia mabuk dengan jalan melukis dan tidak memperhatikan urusan dunia, jadi reaksinya agak lambat. Apotekar akhirnya menembus tembok hidup dan matinya dua tahun lalu, tetapi dia masih di sana. Dia tidak memandang kultivasinya sangat tinggi, jadi naik sangat lambat. Hanya setelah Kinmu menyebar rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi bahwa ia mulai fokus pada budidaya. Namun, dia masih memiliki banyak wanita di sekitarnya yang menunda kemajuan dalam kultivasinya. Keduanya adalah yang paling lambat, tetapi mereka juga segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Denyut nadi yang tiba-tiba melewati mereka nampaknya berasal dari monster yang sangat menakutkan yang perlahan-lahan terbangun. Namun sumber mereka adalah mata ketiga yang sedang dibuka Kinmu. Semua orang memandang ke jantung alisnya. Cahaya masih muncul dari sana, menjadi lebih dan lebih cantik. Di dalamnya, sosok hitam bisa dilihat. Itu sangat kecil seolah-olah itu adalah bayi. Namun, itu menginjak cahaya dan perlahan berjalan keluar dari kedalaman mata ketiga Kinmu. Saat dia berjalan, itu juga terus tumbuh dan menjadi lebih besar. Segera, itu mengisi seluruh mata ketiga Kinmu. Muir, berhentilah mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Jagal berteriak keras seolah dia menghadapi musuh besar. Ada sesuatu yang aneh di matamu. Berhentilah cepat. Namun sudah terlambat, sosok hitam sudah mengisi mata vertikal Kinmu dan hendak berjalan keluar. Aku merasa seperti diisi kekuatan, Omelan mengigau datang dari mulut Kinmu. Kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ketika dia mengatakan itu, para tetua di desa Lansia cacat merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka dapat mendengar dua suara berbicara pada saat yang sama. Mereka tumpang tindi saat keluar dari mulut Kinmu. Kaca. Langit bergetar hebat saat cahaya yang keluar dari mata ketiga terdistorsi. Kekuatan mengerikan bocor dan menyebabkan ruang menjadi tidak stabil. Celah mulai muncul terus-menerus di antara gemuruh guntur. Karena tindakan iblis, ruang surga kaisar tertinggi tidak terlalu stabil untuk memulai, dan itu bisa dengan mudah dihancurkan. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para praktisi seni surgawi biasa, seseorang perlu setidaknya memiliki kekuatan dewa. Namun kekuatan dari mata Kinmu sebenarnya menyebabkan ruang di sekitarnya hancur terus-menerus. Retakan padat yang membentang tanpa akhir. Ada lusinan praktisi seni surgawi dalam pos penjaga Supreme Emperor Heaven. Ketika mereka melihat retakan menyebar, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Naga Kilin yang sedang berlatih dengan rajin dengan tergesa-gesa mengangkat kepalanya dan juga melompat pergi ketika dia melihat celah berlari ke arahnya. Retakan merobek tanah tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya, dan seketika, sebuah parit panjang yang membentang lebih dari 10 mil muncul. Itu masih tumbuh semakin dalam dan lebih dalam. Naga Kilin bergidik, dan hulinger melompat ke kepalanya. Dia berteriak, Fatih Dragon, lari. Tuan Muda mengungkapkan bentuk aslinya. Naga Kilin bergegas pergi, meninggalkan ledakan yang mengguncang dunia. Hulinger berbalik untuk melihat dan melihat banteng hijau juga melarikan diri untuk hidupnya. Di belakangnya ada pos jaga yang tingginya 300 meter dan luasnya mencapai 1 hektare. Ledakan itu berasal dari menara penjaga. Itu terdistorsi oleh retakan di ruang dan dibagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap potongan puing-puing melayang di bagian yang berbeda dari ruang yang hancur. Segera, lebih banyak ledakan terdengar di udara ketika seni surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan di reruntuhan kota tanpa embroiling tersentuh. Itu menghasilkan reaksi berantai ketika mereka meledak satu demi satu. Kembang api mekar di ruang yang hancur dan tampak sangat indah. Pemandangan itu sangat indah. Hulinger tidak punya waktu untuk mengaguminya. Pandangannya terpaku pada cahaya berbentuk sayap kupu-kupu. Itu membuatnya sedikit kecewa. Tuan Muda bukan roh rubah, tapi roh kupu-kupu. Kinmu berdiri di tanah yang runtuh di sekitarnya tanpa henti, membuatnya tenggelam. Hal yang sama terjadi di bawah jagal, buta, dan sisanya sampai magma merah di bawah mereka. Runtuhan kota tanpa embroiling tenggelam di bawah tanah. Batu-batu besar dan dinding-dinding bobrok jatuh ke dalam magma yang menggelegak yang terbakar. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Tukang daging, bisu, buta, nenesi, dan basan bekerja bersama untuk melawan ruang yang terkoyak, melindungi apotekar dan tunarungu, sementara kripal terus bola balik di antara ruang yang hancur, berusaha untuk mendekat. Semua orang kagum dengan kejadian itu. Blind mengulurkan tangannya untuk meraih Divine Spear Longtuo. Tombak bergerak bersama tubuhnya, dan dalam sekejap, dia menyerang dengan gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi kekuatan berbahaya di ruang di sekitar mereka. Dia berteriak, Tukang daging, bantu aku meraihnya supaya aku bisa menutup mata. Tukang daging meraih heaven knife-nya dan bergegas ke sisinya. Nenek, bisu, kalian lindungi yang lain. Mereka berdua bersekutu bersama dan mendekati Kinmu langkah demi langkah. Namun, dengan ruang yang terbelah secara terus-menerus, melintasi jarak antara mereka dan Kinmu bukanlah tugas yang mudah. Mereka berdua mencoba yang terbaik untuk bergegas ke depan, melewati kekuatan aneh yang menghancurkan ruang di sekitar mereka. Tukang daging tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat seluruh kota tanpa embroiling tenggelam ke dalam magma. Hanya ada lautan api di bawah mereka. Ki iblis yang sangat aneh tiba-tiba dicurahkan darinya. Setan Ki berbeda dari yang ada di wilayah iblis surga kaisar tertinggi. Yang itu hanya semacam kiroh yang terkontaminasi oleh sifat iblis sedangkan iblis Ki dari lautan api lebih primordial, kuno. Itu Yowdu iblis Ki. Itu jelas bahwa monster di tubuh Kinmu telah membangkitkan dan merobek penghalang antara dunia yang hidup dan dunia orang mati menghubungkan realitas dengan Yowdu. Kedua tetua perlahan mendekati Kinmu sampai mereka hanya 3-6 meter jauhnya. Namun, jarak ini nampaknya jauh dan mereka berdua menerobos dengan susah payah. Pisau bacer dan tombak blind keduanya terpasang di udara oleh kekuatan yang kuat yang tidak bisa mereka lawan. Tubuh jasmani mereka berderit dari kekuatan yang menekan mereka dari segala arah. Tubuh buta menjadi lebih kecil dan jagal juga menjadi lebih pendek. Keduanya nyaris bulat seperti bola. Jagal membangunkan semua kekuatannya untuk membuka jalan bagi blind dan darah keluar dari sudut mulutnya. Blind menggunakan momen itu untuk menusuk dengan Divine Spear Long Tuo menuju mata ketiga Kinmu dengan tangan gemetar. Dia adalah seorang ahli formasi dan seni menyegelnya sangat tinggi. Namun, tombaknya tidak bisa menyentuh jantung alis Kinmu. Muer, bangun. Blind mengertakkan gigi dan mendorong Divine Spear Long Tuo maju dengan susah payah. Kulit di kedua tangannya sudah mulai robek dan tetesan darah merembes keluar dari kulit yang menguap. Tukang daging, aku tidak tahan lagi, seteguk darah mengalir keluar dari tenggorokan blind ketika dia berbicara dengan susah payah. Kepala naga Divine Spear Long Tuo juga menjerit. Tuanku, aku juga tidak bisa bertahan lebih lama. Ujung tombak sudah mulai rusak dan tangan blind bergetar buruk. Daging dan darah di lengannya juga hancur berantakan. Saat itu, Kinmu mengangkat telapak tangannya dan meraih leontin batu giok di dadanya, menariknya. Jangan melempar, buta berkata dengan suara lembut dengan susah payah. Ekspresi Kinmu acuh tak acuh. Dia membuka jari-jarinya dan membiarkan leontin batu giok jatuh ke lautan api di bawahnya. Keputus asaan memenuhi hati semua orang. Kripal melakukan perjalanan cepat melalui ruang untuk mengambil leontin batu giok, tapi sudah terlambat. Pada saat itu, magma tiba-tiba bergolak ketika dua tanduk tajam dengan sembilan tikungan naik darinya untuk mengungkapkan Dewa Agung dengan kepala seekor sapi jantan dan mata seekor harimau. Kripal buru-buru menghindarinya sambil berteriak, Bumi hitung. Ert Kaun, kamu menghancurkan rencanaku lagi. Kinmu berkata dengan marah. Kaun Bumi meraih leontin batu giok dan mengirimkannya dengan jari runcing. Leontin batu giok menyentuh jantung alis Kinmu dan menyegel mata iblis. Leontin itu lenyap saat itu setelah memasuki mata ketiga Kinmu. Kelainan di sekitarnya tiba-tiba berhenti dan ruang yang robek kembali normal. Tubuh Kaun Bumi magma hancur, jatuh kembali ke magma mendidih. Kinmu juga jatuh dan blind buru-buru melemparkan Divine Spirlong Tuo. Itu berenang sambil berganti menjadi kerangka-kerangka naga hitam untuk menangkap pemuda itu. Itu kemudian melonjak ke langit dan mendarat di luar reruntuhan kota tanpa embroiling. Buta meludahkan mulut darah sementara tukang daging, nenek si, dan yang lain mengambil napas dalam-dalam sebelum keluar dari reruntuhan dan mendarat di tanah. Kinmu pingsan dengan mata ketiga tertutup. Kripal berlari dengan tergesa-gesa dan menatap pemuda yang pingsan itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Benda yang ada di matanya masih ada di sana. Kenapa kita tidak membuka kelopak matanya untuk memeriksa? Semua orang memandangi kripal dan dia buru-buru tutup mulut. Nenek si bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, meskipun benda aneh di mata itu disegel oleh kaum bumi, kita masih harus memastikan. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk membuka kelopak mata ketiga. Namun sebelum dia bisa mencapainya, itu terbuka dengan sendirinya. Terkejut, Nenek si jatuh kembali, sementara kin mu duduk. Dia menatapnya dengan bingung. Nenek si, mengapa kalian semua berkerumun di sekitarku? Bab 585 banding 585 Jagal, buta, dan bisu berkerumun untuk melihat matanya dengan tatapan cerah dan penuh emosi. Mereka mengamati mata ketiganya tanpa berkedip. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan keras dan melihat kripal berlari 100 mil jauhnya. Ketika dia berbalik dan melihat Jagal dan yang lainnya masih mengelilingi kin mu, bahkan dia yang biasanya memiliki kulit tebal yang menakjubkan tidak dapat membantu memerah karena malu dan berlari kembali. Semua orang tahu dia takut tetapi mereka tidak mengejeknya. Sebaliknya, mereka semua fokus pada pemeriksaan mata kin mu. Bola matanya berputar, dan dia bergumam, Nenek, kakek, apa yang kalian lihat? Nenek si menatap mata vertikalnya dengan sangat perhatian, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun di dalamnya. Dia hanya bisa melihat bahwa muridnya memiliki pola kupu-kupu. Garis vena juga berbeda, strukturnya seperti sayap kupu-kupu. Selanjutnya, mereka bergerak dan berubah terus-menerus. Mu'er, apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi barusan? Nenek si bertanya. Kin mu merenungkannya dengan beberapa kepahitan, lalu matanya tiba-tiba menyala. Aku ingat. Semua orang tidak bisa menahan rasa gugup ketika pemuda itu mulai berbicara lagi dengan senyum. Aku mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Ketika aku beredar ke mata ketiga sesuai dengan teknik mata surgawi yang telah diselesaikan kakek buta, aku merasakan gelombang kekuatan tak terbatas yang membanjiri diriku seolah-olah aku maha kuasa. Lalu, dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Ada kekosongan di tempat dari apa yang terjadi setelahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan sebagian dari ingatannya. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Di Fengdu, ketika Raja Yama telah membuka segel Leontin Gioknya, itu pernah terjadi sekali. Setelah itu, ketika Furiluo telah membuka segel Leontin Gioknya, itu terjadi lagi. Kali ini tidak ada hubungannya dengan Leontin Batu Giok, namun dia juga kehilangan ingatan. Leontin Giok, di mana Leontin Giokku? Kinmu tiba-tiba merasakan kulit kepalanya merangkak, dan dia buru-buru berdiri. Dia mencari tubuhnya, anggota tubuhnya menjadi dingin. Dengan suara gemetar, dia berkata, pusaka keluarga saya sudah hilang. Bah, ini bukan pusaka keluarga. Leontin Batu Giok yang dibuat oleh Kaun Bumi untuk menekan sifat iblis saya sudah hilang. Nenek, kakek buta, sudahkah kalian melihat saya? Leontin Batu Giok, kakek Kripple, Anda harus menjadi orang yang mengambilnya. Berhenti bermain atau kutukan akan datang. Kembalikan kepada saya dengan cepat. Kripple menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencuri Leontin Giokmu, tetapi kutukan itu memang datang. Kinmu gemetar hebat, dan dia membeku linglung. Baru sekarang dia melihat lubang besar di mana tanpa Embroiling City pernah berdiri, ada jurang yang sangat besar. Magma yang mendidih menutupi tanah di sana. Lautan api sangat luas. Kekuatan kutukan ini pasti menakutkan. Ini seratus kali lebih buruk ketika aku jatuh ke dalam genggaman Furiluo, gumam Kinmu. Mu'er, Artkaun telah muncul dan menempatkan Leontin Giokmu di mata ketiga, kata Nenek Si sambil berjalan. Kamu harus mendapatkan sikapmu terlebih dahulu. Mari kita pergi ke sana untuk membahas beberapa hal. Kinmu menganggup dengan ekspresi kosong. Nenek Si melirik blind yang langsung diperingatkan. Dia akan segera melarikan diri, tetapi Jagal dan Mute menyelimutinya. Satu meraih lengan kirinya dan yang lain tangan kanannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Buta dibawa pergi oleh mereka tanpa kakinya bahkan menyentuh tanah. Dia berteriak, kita semua dari desa yang sama, jadi apa yang ingin kalian lakukan? Tinggalkan wajah untukku. Mu'er, Mu'er. Tukang daging dan bisu membawanya pergi dengan wajah penuh senyum. Kinmu berbalik dan ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi Nenek Si tersenyum lembut padanya. Mu'er, kita akan membahas beberapa hal. Kamu tidak harus mengikuti, istirahat saja sekarang. Kripal, Div, ayo pergi. Basan, ikuti kami juga. Semua orang pergi. Jangan berlebihan, tidak perlu kasar. Kami bertemu secara teratur, dan kalian semua mengambil bagian dalam menciptakan teknik untuk mata surgawi. Ketika saya mengajarkannya kepada Kinmu, kalian semua di samping, mengangguk setuju. Kalian benar-benar mengalahkan saya. Kripal, Anda berani mengalahkan saya. Basan, saya paman senior Anda, hubungan kita adalah yang terbaik. Kalian bias, Kinmu yang menyebabkan masalah, jadi mengapa bukankah kalian mengalahkannya? Mu'er, Mu'er, selamatkan aku. Merasa curiga, Kinmu mengambil cermin untuk memeriksa mata di jantung alisnya. Itu terlihat normal, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Apa sebenarnya gunanya mata ini? Dia bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke sisi jurang dengan puas. Wajah buta memar dan pakaiannya acak-acakan. Kinmu menoleh ke belakang dan berkata dengan takjub dan gembira. Nenek si, aku baru saja mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan akhirnya menemukan rahasia mata ketiga ini. Rambut pada nenek si dan tubuh-tubuh lainnya berdiri tegak. Mereka hendak melarikan diri, tetapi ketika Kinmu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan tidak ada yang mengerikan terjadi, mereka menghela nafas lega, diam-diam malu. Kinmu penuh kegembiraan saat dia menunjukkan kepada mereka apa yang dia perhatikan. Ketika saya mengeksekusi mata vertikal ini saya dapat melihat Yowdu tanpa batas, apa yang ada di bawah alam kehidupan dan kematian semua orang. Saya pikir saya bisa menggunakan mata ini untuk merobek Yowdu alam kehidupan dan kematian untuk merebut hidup lawan saya. Jagal batuk dan berkata, Mu'er, membunuh orang dengan tatapan tidak terlalu baik, bukan. Itu merusak tatanan alami dan berbahaya bagi kebajikan rahasia. Masih lebih baik membunuh mereka dengan pisau. Mata ini milikmu, lebih baik tidak menggunakannya. Nenek si, buta, dan yang lainnya menganggup berulang kali. Kripple kemudian berkata, jika kamu bisa menusuk mereka dari belakang, itu akan lebih baik daripada menatap mereka sampai mati dengan mata ketiga. Kinmu bingung. Bukankah itu sama? Tentu saja tidak sama. Jika kamu menggunakan mata ini, aku takut, Basan berkata dengan suaranya yang keras. Tukang daging meletakkan pisaunya di leherkan selir Basan dengan wajah serius dan dia segera menutup mulutnya. Kinmu menatap mereka dengan curiga. Furiluo, apakah kamu merasakannya? Luli merasakan energi mengerikan yang datang dari mata ketiga Kinmu yang menyebabkan ruang berubah. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, ini adalah kekuatan Putra Yowdu. Saya dapat membantu Anda datang untuk memerintah Supreme Emperor Heaven, tetapi Anda perlu membantu saya untuk mendapatkannya. Jika saya mendapatkan dia, apa jenis kekuatan yang akan saya miliki? Furiluo melihat ke arah kota tanpa embroiling dengan ekspresi muram. Dia juga bisa merasakan pulsa mengerikan yang meledak dari Kinmu ketika dia kehilangan kendali. Huo Caluo sudah mati, mungkinkah itu berhubungan dengan dia? Tian Fengou, jangan mengecewakanku. Jauh dari mereka, para dewa iblis dari Yowdu memimpin pasukan monster Yowdu menuju kota Li. Ketika Kinmu kehilangan kendali, tubuh nenek moyang iblis telah membeku. Mereka melihat ke arah mana O Rakinmu datang ketakutan. Pasukan monster Yowdu juga mulai kerusuhan. Mereka sangat ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, mereka semua berbalik untuk kembali, saling menginjak-injak. Dalam sekejap, monster Yowdu ada di mana-mana, dan beberapa monster tidak menyukai kawan mereka karena berlari lambat. Mereka meletakkan senjata mereka di atasnya, dan pasukan iblis meletus dengan kekacauan. Selain itu, nenek moyang iblis kembali untuk melarikan diri, melarikan diri ke segala arah. Mereka berharap tidak lebih dari untuk kembali ke kedalaman kegelapan di Yowdu. Mereka memegang ketakutan yang mendalam untuk Kinmu yang kehilangan kendali. Meskipun mereka berkepanjangan dan tidak memiliki kecerdasan, mereka tidak pernah bisa melupakan bayi besar yang telah membantai dan memakan teman-teman mereka. Tiba-tiba, Luli menjerit keras, dan bahasa Yowdu yang sangat aneh datang dari mulutnya. Leluhur iblis menjadi tenang dan berhenti melarikan diri. Mereka menahan monster Yowdu dan membunuh semua desertir. Tidak lama kemudian, klon magma kaun bumi muncul dan menyegel Kinmu. Setelah aura mengerikan lenyap, monster Yowdu berhenti melarikan diri ke segala arah. Mereka mengatur kembali pasukan dan terus menuju ke timur. Di dunia iblis, Saint Woodcutter dan 25 dewa dari reruntuhan besar mengangkat kepala mereka untuk melihat langit. Mereka bisa merasakan gerakan abnormal yang datang dari surga kaisar tertinggi bahkan di surga Luovu tempat mereka tinggal saat itu. Itu adalah sifat iblis yang ditekan oleh Leontin Batu Giok yang telah meletus. Saint Woodcutter menghela nafas gemetar dan berkata dengan suara rendah, untungnya aku tidak membuka segel pada Leontin Batu Giok secara langsung. Ku dengar dia dilahirkan di Yowdu dan tahu ada sesuatu yang salah. Siapa yang guru langit bicarakan? Seorang dewa bertanya. Saint Woodcutter merasakan sedikit sakit kepala. Murid kecilku, jangan bicara tentang dia dan lanjutkan. Kedua puluh lima dewa menjadi sibuk lagi, menempa altar pengorbanan besar berbentuk piramida di surga Luovu. Di kota Li, kota terluka kecemerlangan, dan tempat-tempat lainnya, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, dewa sejati Pang Yu, dan para dewa lainnya juga bisa merasakan getaran yang mengerikan. Mereka terbang ke udara dan melihat ke arah mana mereka datang dengan takjub. Sepertinya arah kota tanpa embroiling. Ada di pos jaga, Gatsang Ye berteriak, Sial, Kultus Masterkin dan teman-teman Dao Ane itu masih ada di sana. Pada saat yang sama, cahaya melintas di spirit energy mutual shift bridge. Seorang pemuda dan dewa berkaki tiga berjalan dengan sayap, dan mereka segera merasakan aura yang tidak terkendali dan penuh kekerasan. Kekaguman muncul di wajah mereka. Mengapa Kinmu kehilangan kendali sekarang? Jika dia mulai membantai orang-orang di sini, itu tidak akan mudah untuk memikatnya ke perdamaian abadi. Tatapan Tuhan muda Kin berkedip, tetapi segera aura keras Kinmu menghilang, dan dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, benar, anak baik. Tiba-tiba, Sun Soverein berteriak, Tuhan muda, aku bisa merasakan tanganku. Dia mengangkat lengan kanannya yang hilang tangan. Pisau surga yang memotong tangan kananku ada di surga kaisar tertinggi. Dia sebenarnya belum mati. Ekspresi Sun Soverein berubah sedikit, dan dia menyeringai, aku memotongnya menjadi dua, dan dia masih selamat. Di samping jurang tanpa Embroiling City, hati jagal sedikit bergerak, dan dia mencengkeram tas tautinya. Itu sedikit lebih kecil dari milikinmu dan tidak seindah ini, tapi itu bisa menyimpan banyak item di dalamnya. Dalam karung tautinya, sebuah tulang tangan memantul ke atas dan ke bawah terus-menerus seolah-olah ingin terbang keluar dan kembali ke pemiliknya. Di punggung bacer, Heaven Knife bergetar dan menjerit. Aku pergi, kata jagal keras sambil mengencangkan pakaiannya. Salah satu teman lamaku telah tiba. Sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan dendam ini untuk selamanya. Basan, jangan ikuti aku. Tetap di sini. Mata harimaukan selir basan menyala dan dia menyeringai. Guru, kamu masih berpikir untuk meninggalkanku di belakang. Dewa itulah yang memotongmu dipinggang, kan? Saat itu, kamu jatuh dalam rasa malu dan merangkak pergi dengan tubuh bagian atasmu ke Great Ruins. Kamu membuatku mencarimu untuk begitu lama sambil meneriakkan namamu. Jika kamu ingin bertemu dengannya sendirian, bawalah aku agar aku setidaknya bisa mengambil mayatmu untukmu. Bahkan jika kamu terluka lagi, aku ingin melihat kamu mengambil nafas terakhir sebelum menyerah. Tangan bacer gemetar dan dia menahan keinginan untuk memotong muridnya sendiri menjadi setengah. Kakek tukang daging, tubuhmu baik-baik saja sementara teman lamamu kehilangan tangan, kan? Jadi kamu bukan orang yang dirugikan, dia. Meskipun kamu tidak pergi mencarinya, dia sendiri akan datang mencari Anda. Mengapa kemudian membuang energi mencarinya daripada hanya tinggal di sini dan menunggunya datang? Kinmu menyarankan terburu-buru. Bab 585 Jagal, Buta, dan Bisu berkerumun untuk melihat matanya dengan tatapan cerah dan penuh emosi. Mereka mengamati mata ketiganya tanpa berkedip. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan keras dan melihat kripal berlari 100 mil jauhnya. Ketika dia berbalik dan melihat Jagal dan yang lainnya masih mengelilingi Kinmu, bahkan dia yang biasanya memiliki kulit tebal yang menakjubkan tidak dapat membantu memerah karena malu dan berlari kembali. Semua orang tahu dia takut tetapi mereka tidak mengejeknya. Sebaliknya, mereka semua fokus pada pemeriksaan mata Kinmu. Bola matanya berputar dan dia bergumam, Nenek, kakek, apa yang kalian lihat? Nenek si menatap mata vertikalnya dengan sangat perhatian, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun di dalamnya. Dia hanya bisa melihat bahwa muridnya memiliki pola kupu-kupu. Garis vena juga berbeda, strukturnya seperti sayap kupu-kupu. Selanjutnya, mereka bergerak dan berubah terus-menerus. Mu'er, apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi barusan? Nenek si bertanya. Kinmu merenungkannya dengan beberapa kepahitan, lalu matanya tiba-tiba menyala. Aku ingat. Semua orang tidak bisa menahan rasa gugup ketika pemuda itu mulai berbicara lagi dengan senyum. Aku mengeksekusi overload body Tri Elixir Teknik. Ketika aku beredar ke mata ketiga sesuai dengan teknik mata surgawi yang telah diselesaikan kakek buta, aku merasakan gelombang kekuatan tak terbatas yang membanjiri diriku seolah-olah aku maha kuasa. Lalu, dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Ada kekosongan di tempat dari apa yang terjadi setelahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan sebagian dari ingatannya. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Di Fengdu, ketika Raja Yama telah membuka segel Leontin Gioknya, itu pernah terjadi sekali. Setelah itu, ketika Furiluo telah membuka segel Leontin Gioknya, itu terjadi lagi. Kali ini tidak ada hubungannya dengan Leontin Batu Giok, namun dia juga kehilangan ingatan. Leontin Giok, di mana Leontin Giokku? Kinmu tiba-tiba merasakan kulit kepalanya merangkak dan dia buru-buru berdiri. Dia mencari tubuhnya, anggota tubuhnya menjadi dingin. Dengan suara gemetar, dia berkata, pusaka keluarga saya sudah hilang. Bah, ini bukan pusaka keluarga. Leontin Batu Giok yang dibuat oleh Kaun Bumi untuk menekan sifat iblis saya sudah hilang. Nenek, kakek buta, sudahkah kalian melihat saya? Leontin Batu Giok, kakek Kripple, Anda harus menjadi orang yang mengambilnya. Berhenti bermain atau kutukan akan datang. Kembalikan kepada saya dengan cepat. Kripple menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencuri Leontin Giokmu, tetapi kutukan itu memang datang. Kinmu gemetar hebat dan dia membekul linglung. Baru sekarang dia melihat lubang besar di depannya. Dimana tanpa Embroiling City pernah berdiri, ada jurang yang sangat besar. Magma yang mendidih menutupi tanah di sana. Lautan api sangat luas. Kekuatan kutukan ini pasti menakutkan. Ini seratus kali lebih buruk ketika aku jatuh ke dalam genggaman Furiluo, gumam kinmu. Mu'er, Artkaun telah muncul dan menempatkan Leontin Giokmu di mata ketiga, kata Nenek Si sambil berjalan. Kamu harus mendapatkan sikapmu terlebih dahulu. Mari kita pergi ke sana untuk membahas beberapa hal. Kinmu menganggup dengan ekspresi kosong. Nenek Si melirik blind yang langsung diperingatkan. Dia akan segera melarikan diri, tetapi Jagal dan Mute menyelimutinya. Satu meraih lengan kirinya dan yang lain tangan kanannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Buta dibawa pergi oleh mereka tanpa kakinya bahkan menyentuh tanah. Dia berteriak, kita semua dari desa yang sama, jadi apa yang ingin kalian lakukan? Tinggalkan wajah untukku, Mu'er, Mu'er. Tukang daging dan bisu membawanya pergi dengan wajah penuh senyum. Kinmu berbalik dan ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi Nenek Si tersenyum lembut padanya. Mu'er, kita akan membahas beberapa hal. Kamu tidak harus mengikuti, istirahat saja sekarang. Kripple, Div, ayo pergi. Basan, ikuti kami juga. Semua orang pergi. Jangan berlebihan, tidak perlu kasar. Kami bertemu secara teratur, dan kalian semua mengambil bagian dalam menciptakan teknik untuk mata surgawi. Ketika saya mengajarkannya kepada Kinmu, kalian semua di samping, mengangguk setuju. Kalian benar-benar mengalahkan saya. Kripple, Anda berani mengalahkan saya. Basan, saya paman senior Anda, hubungan kita adalah yang terbaik. Kalian bias, Kinmu yang menyebabkan masalah, jadi mengapa bukankah kalian mengalahkannya? Mu'er, Mu'er, selamatkan aku. Merasa curiga, Kinmu mengambil cermin untuk memeriksa mata di jantung alisnya. Itu terlihat normal, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Apa sebenarnya gunanya mata ini? Dia bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke sisi jurang dengan puas. Wajah buta memar dan pakaiannya acak-acakan. Kinmu menoleh ke belakang dan berkata dengan takjub dan gembira. Nenek si, aku baru saja mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan akhirnya menemukan rahasia mata ketiga ini. Rambut pada nenek si dan tubuh-tubuh lainnya berdiri tegak. Mereka akan melarikan diri, tetapi ketika Kinmu mengeksekusi overload body tree teknik elixir dan tidak ada yang mengerikan terjadi, mereka menghela nafas lega, diam-diam malu. Kinmu penuh kegembiraan saat dia menunjukkan kepada mereka apa yang dia perhatikan. Ketika saya mengeksekusi mata vertikal ini saya dapat melihat Yowdu tanpa batas, apa yang ada di bawah alam kehidupan dan kematian semua orang. Saya pikir saya bisa menggunakan mata ini untuk merobek Yowdu alam kehidupan dan kematian untuk merebut hidup lawan saya. Jagal batuk dan berkata, Mu'er, membunuh orang dengan tatapan tidak terlalu baik, bukan. Itu merusak tatanan alami dan berbahaya bagi kebajikan rahasia. Masih lebih baik membunuh mereka dengan pisau. Mata ini milikmu, lebih baik tidak menggunakannya. Nenek si, buta, dan yang lainnya menganggup berulang kali. Kripal kemudian berkata, jika kamu bisa menusuk mereka dari belakang, itu akan lebih baik daripada menatap mereka sampai mati dengan mata ketiga. Kinmu bingung. Bukankah itu sama? Tentu saja tidak sama. Jika kamu menggunakan mata ini, aku takut, Basan berkata dengan suaranya yang keras. Tukang daging meletakkan pisaunya dileherkan selir Basan dengan wajah serius dan dia segera menutup mulutnya. Kinmu menatap mereka dengan curiga. Furiluo, apakah kamu merasakannya? Luli merasakan energi mengerikan yang datang dari mata ketiga Kinmu yang menyebabkan ruang berubah. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, ini adalah kekuatan Putra Yowdu. Saya dapat membantu Anda datang untuk memerintah Supreme Emperor Heaven, tetapi Anda perlu membantu saya untuk mendapatkannya. Jika saya mendapatkan dia, apa jenis kekuatan yang akan saya miliki? Furiluo melihat ke arah kota tanpa embroiling dengan ekspresi muram. Dia juga bisa merasakan pulsa mengerikan yang meledak dari Kinmu ketika dia kehilangan kendali. Huo Caluo sudah mati, mungkinkah itu berhubungan dengan dia? Tian Fengou, jangan mengecewakanku. Jauh dari mereka, para dewa iblis dari Yowdu memimpin pasukan monster Yowdu menuju Kotali. Ketika Kinmu kehilangan kendali, tubuh nenek moyang iblis telah membeku. Mereka melihat ke arah mana aura Kinmu datang ketakutan. Pasukan monster Yowdu juga mulai kerusuhan. Mereka sangat ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, mereka semua berbalik untuk kembali, saling menginjak-injak. Dalam sekejap, monster Yowdu ada di mana-mana, dan beberapa monster tidak menyukai kawan mereka karena berlari lambat. Mereka meletakkan senjata mereka di atasnya, dan pasukan iblis meletus dengan kekacauan. Selain itu, nenek moyang iblis kembali untuk melarikan diri, melarikan diri ke segala arah. Mereka berharap tidak lebih dari untuk kembali ke kedalaman kegelapan di Yowdu. Mereka memegang ketakutan yang mendalam untuk Kinmu yang kehilangan kendali. Meskipun mereka berkepanjangan dan tidak memiliki kecerdasan, mereka tidak pernah bisa melupakan bayi besar yang telah membantai dan memakan teman-teman mereka. Tiba-tiba, Luli menjerit keras, dan bahasa Yowdu yang sangat aneh datang dari mulutnya. Leluhur iblis menjadi tenang dan berhenti melarikan diri. Mereka menahan monster Yowdu dan membunuh semua desertir. Tidak lama kemudian, klon magma kaun bumi muncul dan menyegel Kinmu. Setelah aura mengerikan lenyap, monster Yowdu berhenti melarikan diri ke segala arah. Mereka mengatur kembali pasukan dan terus menuju ke timur. Di dunia iblis, Sein Woodcutter dan 25 dewa dari reruntuhan besar mengangkat kepala mereka untuk melihat langit. Mereka bisa merasakan gerakan abnormal yang datang dari surga kaisar tertinggi bahkan di surga Luovu tempat mereka tinggal saat itu. Itu adalah sifat iblis yang ditekan oleh Leontin Batu Giok yang telah meletus. Sein Woodcutter menghela nafas gemetar dan berkata dengan suara rendah, untungnya aku tidak membuka segel pada Leontin Batu Giok secara langsung. Kudengar dia dilahirkan di Yowdu dan tahu ada sesuatu yang salah. Siapa yang guru langit bicarakan? Seorang dewa bertanya. Sein Woodcutter merasakan sedikit sakit kepala. Murid kecilku, jangan bicara tentang dia dan lanjutkan. Kedua puluh lima dewa menjadi sibuk lagi, menempa altar pemorbanan besar berbentuk piramida di surga Luovu. Di kota Li, kota terluka kecemerlangan dan tempat-tempat lainnya, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, dewa sejati Pang Yu dan para dewa lainnya juga bisa merasakan getaran yang mengerikan. Mereka terbang ke udara dan melihat ke arah mana mereka datang dengan takjub. Sepertinya arah kota tanpa embroiling. Ada di pos jaga, Gatsang Ye berteriak, Sial, Kultus Masterkin dan teman-teman Dao Ane itu masih ada di sana. Pada saat yang sama, cahaya melintas di spirit energy Mutual Shift Bridge. Seorang pemuda dan dewa berkaki tiga berjalan dengan sayap, dan mereka segera merasakan aura yang tidak terkendali dan penuh kekerasan. Kekaguman muncul di wajah mereka. Mengapa Kinmu kehilangan kendali sekarang? Jika dia mulai membantai orang-orang di sini, itu tidak akan mudah untuk memikatnya ke perdamaian abadi. Tatapan Tuan Muda Kin berkedip, tetapi segera aura keras Kinmu menghilang, dan dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, Benar, anak baik. Tiba-tiba, Sun Soverein berteriak, Tuan Muda, aku bisa merasakan tanganku. Dia mengangkat lengan kanannya yang hilang tangan. Pisau surga yang memotong tangan kananku ada di surga kaisar tertinggi. Dia sebenarnya belum mati. Ekspresi Sun Soverein berubah sedikit, dan dia menyeringai, aku memotongnya menjadi dua, dan dia masih selamat. Di samping jurang tanpa embroiling city, hati jagal sedikit bergerak, dan dia mencengkeram tas tautinya. Itu sedikit lebih kecil dari milik Kinmu dan tidak seindah ini, tapi itu bisa menyimpan banyak item di dalamnya. Dalam karung tautinya, sebuah tulang tangan memantul ke atas dan ke bawah terus-menerus seolah-olah ingin terbang keluar dan kembali ke pemiliknya. Di punggung bacer, Heaven Knife bergetar dan menjerit. Aku pergi, kata jagal keras sambil mengencangkan pakaiannya. Salah satu teman lamaku telah tiba. Sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan dendam ini untuk selamanya. Basan, jangan ikuti aku. Tetap di sini. Mata harimaukan selir Basan menyala dan dia menyeringai. Guru, kamu masih berpikir untuk meninggalkanku di belakang. Dewa itulah yang memotongmu dipinggang, kan? Saat itu, kamu jatuh dalam rasa malu dan merangkak pergi dengan tubuh bagian atasmu ke Great Ruins. Kamu membuatku mencarimu untuk begitu lama sambil meneriakkan namamu. Jika kamu ingin bertemu dengannya sendirian, bawalah aku agar aku setidaknya bisa mengambil mayatmu untukmu. Bahkan jika kamu terluka lagi, aku ingin melihat kamu mengambil nafas terakhir sebelum menyerah. Tangan bacer gemetar, dan dia menahan keinginan untuk memotong muridnya sendiri menjadi setengah. Kakek tukang daging, tubuhmu baik-baik saja sementara teman lamamu kehilangan tangan, kan? Jadi kamu bukan orang yang dirugikan, dia. Meskipun kamu tidak pergi mencarinya, dia sendiri akan datang mencari Anda. Mengapa kemudian membuang energi mencarinya daripada hanya tinggal di sini dan menunggunya datang? Kinmu menyarankan terburu-buru. Bab 586 Para penjaga yang menjaga jembatan pergeseran saling energi spirit melihat yang Master Ki dan Sun Soverein. Meskipun mereka kagum pada seberapa kuat Sun Soverein, mereka tidak menanyainya karena ada banyak dewa dalam perdamaian abadi dan mereka sering datang ke Supreme Emperor Heaven untuk belajar. Para dewa dari surga kaisar tertinggi memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada para dewa perdamaian abadi, mereka hanya kekurangan aljabar dan seni surgawi. Beberapa dari mereka telah mengambil kesempatan saat damai untuk lari ke Eternal Peace untuk belajar aljabar dan seni surgawi. Senior ini, tolong daftarkan namamu. Seorang penjaga memegang sikat sambil berjalan ke depan. Dia membungkuk saat mendekati mereka. Sun Soverein mengambil sikat dan menuliskan namanya di register. Dia kemudian menatap Tuan Mudaki dengan pertanyaan. Tuliskan, Tuan Mudaki berkata dengan acuh tak acuh. Sun Soverein mengakui dan menuliskan nama pemuda di register sebelum memberikan kembali sikat dan pergi. Aneh, dewa ini sepertinya mendengarkan perintah Tuan Muda itu. Pemuda itu tampaknya tidak memiliki kemampuan yang kuat, jadi bagaimana dia membuat dewa mengikuti dia. Terkejut, penjaga itu menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat Tuan Mudaki Jiuyi tertulis di register. Semua orang bingung apa sebenarnya latar belakang Jiuyi ini. Di samping lautan api di jurang tanpa kota Embroiling, Naga Kilin dan Banteng Hijau saling menatap sambil menggunakan semua waktu yang harus mereka kembangkan. Dua binatang besar tahu bahwa mereka adalah musuh satu sama lain. Banteng Hijau takut akan manik kilin Naga Kilin dan Naga Kilin tahu pengalaman pertempuran dan daya tahan Banteng Hijau jauh lebih baik daripada miliknya, jadi dia berkultivasi dengan rajin. Banteng Hijau itu tahu bahwa Kilin Naga berlemak terkutuk itu licik dan ingin menyingkirkannya sejak lama. Ketika dia melihat Naga Kilin berkultivasi dengan rajin dan meludahkan manik naga yang semakin besar, dia merasakan bahaya yang semakin besar jadi dia juga bekerja lebih keras. Kontes antara dua binatang besar itu membuat Kinmu sangat senang. Tiba-tiba, gemuruh guntur datang dari tubuhnya saat dia menembus dinding enam arah harta surgawi dari jalan iblis. Ini membuat Ki Vitalnya membaik sedikit. Dia mengeksekusi Overload Body Tri Elixir Teknik yang dipisahkan menjadi bagian Dewa dan Iblis. Vitalitas Dewa dan Vitalitas Iblis mengalir di sepanjang jalur sirkulasi yang sesuai satu sama lain. Namun, karena Seven Stars Divine Tracer dari jalur iblis belum terbuka, mereka tidak cocok sepenuhnya ketika dia mengoperasikan tekniknya. Jika mereka melakukannya, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengeksekusi Overload Body Tri Elixir Teknik. Sekarang, Vitalitas Iblisnya harus berhenti di Six Direction Divine Tracer dan menunggu Vitalitas Dewa Beredar melalui Seven Stars Divine Tracer sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan siklus sirkulasi. Karena itu, ada beberapa kehilangan waktu. Tapi itu belum semuanya. Tidak hanya mudah teralihkan perhatiannya, kemajuannya juga bisa dipengaruhi karena dia tidak bisa memfokuskan energinya untuk masuk ke alam makhluk surgawi. Setelah membuka Seven Stars Divine Tracer dari jalan iblis, aku masih perlu membangun akses antara Seven Stars dan Six Direction. Hanya dengan demikian kultivasi saya akan stabil dan memiliki kesempatan untuk menembus alam surgawi. Vital Ki terus-menerus beredar di tubuhnya dan mata ketiganya yang telah disegel oleh Mute. Nenek Si mengatakan bahwa itu untuk kebaikannya sendiri. Meskipun mata tertutup, Kinmu tidak merasakan kelainan. Ki vitalnya masih bisa masuk dan bersirkulasi sesuai jalan, meningkatkan kekuatan mata. Mute telah menggunakan daun Willow Emas yang membutuhkan banyak waktu untuk menempa untuk menutup mata ketiganya. Buta, Nenek Si, tukang daging, tuna rungu, dan yang lainnya telah membantu di samping, menempa semua bagian yang diperlukan dengan upaya besar. Blind secara pribadi merancang formasi penyegelan, dan semua orang harus menanamkan kekuatan sihir mereka pada daun Willow Emas kecil agar selesai. Nenek Si secara pribadi menempelkan daun Willow Emas di jantung alis Kinmu. Para tetua desa Lansia penyandang cacat menginstruksikan dan memperingatkannya untuk tidak pernah menurunkan daun Willow Emas kecuali dia dalam bahaya besar. Banyak garis vena yang indah dan terperinci muncul di daun Willow Emas, membuatnya terlihat sangat cantik. Hulinger melihatnya dan sangat iri. Dia membuat suara tentang keinginan untuk memiliki daun Willow juga. Buta, Tuli, dan yang lain memanjakannya, jadi mereka membujuk mute untuk menempa daun Willow Emas lainnya, tapi kali ini tanpa segel. Sebaliknya, Buta dan Tuli menanamkan mata surgawi dan sebuah dunia di dalam lukisan itu. Formasi yang tak tertandingi rumit kemudian dicetak pada daun Willow. Tuli menempelkannya di dahi Hulinger dan dia sangat bersemangat. Dia akan mengaktifkannya dari waktu ke waktu dan seberkas cahaya akan keluar dari jantung alisnya, mengiris bebatuan gunung yang terbuka dan menciptakan lubang besar di tanah. Hulinger telah belajar mantra dari Fox Immortal dari lima dewa sehingga kultifasinya tidak lemah. Fox Immortal adalah teman dao dari kepala desa yang sekarang meninggal dan dia bertanggung jawab atas ras iblis dari kerajaan damai abadi. Kinmu telah mengundangnya beberapa kali untuk memberikan pelajaran bagi para sarjana Heavenly Saint Chult sehingga hubungan mereka sangat baik. Nenek Si, tukang daging dan yang lainnya telah merapikan teknik yang cocok untuk budidaya mereka. Mereka membahas jalur sirkulasi ki yang vital di dalam tubuh manusia dan membangun tubuh manusia ki yang vital yang telah mengumpulkan poin kuat semua orang. Namun, area budidaya utama mereka berbeda sehingga setiap orang membuat beberapa penyesuaian pada fondasi agar lebih sesuai dengan diri mereka sendiri. Kinmu meminta Nenek Si diagram sirkulasi ki vital dari tubuh manusia yang telah mereka bangun dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Mu'er, kamu sudah memiliki teknik yang lebih baik jadi mengapa kamu masih ingin mempertahankan teknik kami? Nenek Si agak bingung. Nenek, kalian telah melakukan perbuatan besar. Diagram sirkulasi ki vital dari tubuh manusia yang kalian buat ini bisa dikatakan semacam teknik yang dapat melatih semua aspek tubuh jasmani dan roh primordial, kata Kinmu dengan benar. Orang lain akan merasa sulit untuk mempelajari tekniku, jika seseorang bukan tubuh penguasa, mereka tidak akan bisa mempelajarinya sehingga sulit untuk diwariskan. Aku merasa bahwa teknik ini yang telah mengumpulkan poin kuat dari semua orang di desa Lansia penyandang cacat sangat sederhana untuk dibudidayakan, sehingga kami dapat membaginya dengan penggarap lainnya. Saya ingin teknik ini diturunkan dari generasi ke generasi, jadi mungkin di masa depan, semua dewa dalam perdamaian abadi akan menjadi murid dan penerus Anda. Nenek Si tertegun, dia berkata sambil tersenyum, kami tidak banyak berpikir. Kinmu gelisah di hatinya. Ketika ia pertama kali membangun jalur sirkulasi kivital tubuh manusia, ia tidak terlalu memikirkannya. Dalam keadaan pemahamannya, dia hanya mempertimbangkan membangun serangkaian teknik yang paling cocok untuknya, jadi dia telah memasuki ranah jalur dengan tekniknya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada nenek Si, Bisu, tukang daging, dan yang lainnya, dan mereka juga tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya ingin mengumpulkan poin kuat semua orang untuk menebus kekurangan mereka sehingga mereka bisa memiliki bakat sebagai dewa sejati. Namun tindakan yang tidak disengaja seperti itu telah menciptakan teknik yang dapat melatih semua aspek tubuh jasmani dan semua aspek roh primordial. Ini adalah teknik pertama Eternal Peace pada tingkat dewa sejati yang bisa diturunkan dan menyebar jauh dan luas. Prestasi dan kebajikan ini bisa dikatakan tak terukur. Nenek Si dan yang lainnya mungkin tidak menyadarinya, tetapi Kinmu melakukannya. Setelah teknik ini menyebar, sebagian besar dewa di masa depan dalam Eternal Peace Empire akan menjadi murid nenek Si, tukang daging, dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa mereka akan memiliki siswa di seluruh dunia. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa tanpa kota Embroiling memang menderita bencana yang telah mengubahnya menjadi jurang api yang sangat besar. Apa yang harus kita katakan kepada Dewa Sang Ye? Dia meminta kami untuk menjaga pos penjaga selama beberapa hari sebelum dia kembali. Sekarang, bagaimanapun, tanpa Embroiling City hilang, apalagi pos jaga. Haruskah kita membangunnya kembali? Tubuh Blind tiba-tiba bergetar sedikit, dan mata tertutupnya, melihat, ke arah barat ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, setan saat ini sedang memajukan pasukan mereka ke sini. Barisan depan sudah tidak jauh dari tempat ini. Kinmu buru-buru melihat ke barat di mana dia bisa melihat gunung dan iblis Ki di sekitar. Pandangannya hanya bisa mencakup beberapa ratus mil. Dia tidak bisa melihat pasukan iblis. Nenek Sidan yang lainnya melihat, dan mereka juga hanya bisa melihat iblis Ki bergerak. Mereka tidak bisa melihat apa yang Blind katakan. Barisan depan ras iblis masih lima ribu mil jauhnya dari sini. Buta membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mata surgawi Anda masih belum mencapai kesempurnaan, sehingga mata pikiran surgawi Anda belum dikultifasi dan Anda dapat, aku tidak melihat sejauh itu. Kinmu tahu bahwa mata pikiran surgawi Buta itu sangat kuat, sehingga mereka bisa melihat apa yang mata surgawi tidak bisa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa melihat hal-hal yang berjarak lima ribu mil jauhnya. Barisan depan terdiri dari elit, monster iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan mereka cepat dan kemampuan mereka kuat. Buta berkata dengan cepat setelah menutup matanya lagi. Ada juga banyak dewa iblis yang mengawasi tentara. Mereka sangat menakutkan dan telah memperhatikanku mengawasi mereka. Mereka saat ini sedang menyelidiki sumber gangguan. Cepat, beritahu Eternal Peace Imperial Preceptor Imperial atau kita tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Aku akan menggunakan rahasia tiga majelis roh primordial untuk memberitahu Saintes Siang dan yang lainnya di Kota Li. Kin Mu segera berkata, roh primordialnya terproyeksi dari tubuhnya saat dia pergi untuk menghubungi Si Yun Siang, Ling Yu Siu, dan yang lainnya. Lima ribu mil jauhnya, banyak leluhur iblis yang sangat tinggi merentangkan tubuh mereka, dan sinar nyala api melonjak dari mata mereka ketika mereka mencari sumber tatapan yang mereka rasakan. Buta telah menggunakan seni surgawi dari mata pikiran surgawi untuk melihat mereka, dan mereka telah merasakan musuh memata-matai mereka dengan persepsi akut mereka. Namun, mereka tidak dapat menemukan mata-mata ini, sehingga para dewa iblis meraung marah. Mereka bergegas monster Yodu membanjiri pegunungan menuju ke timur. Buta terus memata-matai saat berbicara dengan sungguh-sungguh, jumlah dewa iblis tidak sedikit, dan kemampuan mereka semua sangat kuat. Kami tidak punya tempat untuk berpangkalan di sini, jadi kami harus pergi secepat mungkin. Kecepatan mereka cepat. Apoteker menggelengkan kepalanya. Tapi para praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga dan Perdamaian Abadi semuanya berlatih di sekitarnya. Kita mungkin bisa pergi, tetapi mereka tidak bisa. Kita bisa meninggalkan para praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga untuk mengurus diri mereka sendiri, tetapi sebagian besar praktisi seni surgawi dari Perdamaian Abadi adalah cendikiawan dari perguruan tinggi dan akademi. Jika mereka semua mati di sini, kita mungkin akan kehilangan setengah dari elit generasi muda. Kanselir Basan mengerutkan kening. Jika kita membiarkan tentara iblis bergegas, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak akan punya waktu untuk mengatur pasukan dan akan tertangkap basah. Kita perlu membantunya dan mengulur waktu. Kinmu memanggil kembali roh primordialnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami memiliki basis. Ini tidak lain adalah jurang dari kota tanpa embroiling ini. Tukang daging tertawa. Itu benar, ada di sini. Kami akan memblokir anak-anak nakal itu. Guru, bagaimana kita melakukan itu? Tanyakan Selir Basan. Semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat Tuli. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi pernah berkata bahwa ada seseorang yang bisa menyaingi pasukan sejuta orang. Dia memanggilnya Artsein dan membangun pavilion Artsein untuk menyembah orang itu. Jagal berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapannya bergedip dan mendarat di Tuli. Orang ini tidak tertandingi dalam kaligrafi dan lukisan, dan dia pernah membunuh pasukan seratus ribu orang dalam perdamaian abadi. Sekarang, lukisan langit putra mahkota, bagaimana kemampuanmu meningkat sejak saat itu? Div mengeluarkan kuasnya dan mengguncangnya dengan lembut. Sikat itu menjadi sebesar balok dan dia berkata dengan tenang, menggunakan sikat untuk menggambar gunung dan sungai, untuk menciptakan dunia dan para dewa, bisakah aku melakukannya? Bab 587. Bisa, nenek si dan yang lainnya berteriak serempak. Tuli meraih ke arah jurang kota tanpa embroiling, dan kekuatan sihirnya mengalir keluar. Pilar magma bergegas ke langit. Tuli menggunakan magma sebagai tinta dan tanah sebagai kertas, memutar dan memutar kuasnya untuk melukis di tanah. Dia menggunakan ekor serigala api yang telah membudidayakan di dekat alam dewa sebagai rambut sikat gambar dan tulang dewa yang telah ditemukannya di reruntuhan di Great Ruins sebagai pegangan. Kinmu sering bermain dengan itu ketika dia masih muda dan selalu ditampar oleh Tuli ketika dia tahu. Ekor serigala api tidak dapat dirusak bahkan ketika dimandikan dalam api, dan tulang dewa membiarkannya melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Dia bisa menulis sepuasnya. Tuli selalu dikulturkan dan dimurnikan, dan kadang-kadang bahkan sedikit tidak fleksibel. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa ketika dia kaya dan tampak seperti seorang pangeran yang berkeliaran di tanah untuk kesenangan. Namun ketika dia miskin dan dalam kesulitan, dia tidak berani berteriak tetapi berjongkok di sudut jalan untuk menjual lukisannya. Sekarang, ketika dia memegang kuasnya, ujungnya tiba-tiba menjadi liar, dan dia juga tiba-tiba menjadi liar. Dia memiliki semangat yang unik dari seorang sarjana yang penuh dengan film, sisi gila dan tidak terkendali yang unik untuknya. Tuli, biarkan aku membantumu. Kepahlawanan tidak bisa membantu bangkit dari dalam tukang daging ketika dia melihat ujung kuas melukis gambar yang menyala-nyala di api. Dengan lambayan pisaunya, dia meratakan tanah itu agar tunarungu bisa melukis sesuka hatinya. Dengan kivitalnya sebagai pilar, jagal terus mengaduk magma agar tidak membeku menjadi batu. Sambil melakukan itu, ia melafalkan, sikat menulis seseorang bergerak seperti naga atau ular, dan puisi mengalir keluar seperti sungai, mencapai karakter dan keterampilan pada usia prima. Melaporkan keola utama Kaisar, secara pribadi memilih dan memahkotai ansambel pahlawan siapa yang tidak ingin mengambil kepala naga, yang mengarah langsung ke kekayaan dan prestasi berjasa luar biasa. Bertolak belakang dengan harapan, menciptakan sesuatu yang besar adalah mendapatkan reputasi yang baik. Dahulu ingatan, tempat ibadah, negara lukisan surgawi saat itu, tanpa embroiling city sekarang. Mendesah rambut putih dan hijau berpakaian, menciptakan gerbang bagi pengunjung sekali lagi. Menghadiahkan hati-hati sekali hadiah, sebuah buku puisi, mengandalkan angin abadi, bertiup ke laut. Kembali ke tanah, dengan kata-kata indah, menjadi seorang sarjana tua. Kecintaannya pada puisi meletus dalam sebuah puisi dengan perasaan heroik yang berbeda yang menggambarkan kehidupan Tunarungu. Dari Heavenly Painting Crown Prince yang keterampilannya luar biasa dan yang memiliki semua buku di dunia, ia pergi untuk menjadi seseorang dengan negara yang hancur yang rakyatnya sudah mati. Dia jatuh dalam kesulitan dan harus menjual lukisan untuk bertahan hidup. Puisi itu tidak hanya membuat orang merasa marah, tetapi juga menahan kesedihan karena semakin tua. Abba! Mute mengangkat ibu jarinya ke atas dan ledakan keras bergema di dantiannya. Itu terdengar seperti matahari besar yang menyala-nyala, dan tungku di belakangnya meletus seperti gunung berapi, menuangkan energi api ke magma. Api pekat menyala, dan jagal menggunakan kivitalnya sebagai batang untuk mengaduk magma. Cahaya api bersinar di wajah dan dadanya, memanggang kulitnya merah. Tuli tertawa keras seolah dia mabuk dan membiarkan dirinya lepas. Dia terhuyung-huyung, dan kuas besarnya mulai memiliki semakin sedikit dari jalur yang tetap. Itu bergerak seperti naga dan burung phoenix dalam penerbangan, seperti capung menyentuh air dengan lembut, seperti bayi menelan belajar terbang, dan seperti seekor banteng tua membajak tanah. Di belakangnya, roh primordialnya muncul dan mengangkat kuasnya untuk melukis bersamanya. Dia mencurahkan semua perhatiannya yang cermat saat menulis esai dan melukis gunung dan sungai sehingga akan terungkap dalam skala yang luar biasa. Di samping, Kinmu, kanselir Basan, Nenesi, dan yang lainnya semua tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tunarungu yang husyuk dan patu akan benar-benar memiliki sisi liar dan tidak terkendali baginya. Dengan magma sebagai tinta dan tanah sebagai kertas, ia menutupi selusin bidang tanah dalam waktu singkat. Lukisan yang diselimuti api adalah pemandangan yang memesona untuk dilihat. Siapa yang akan berpikir bahwa seorang sarjana tua akan memiliki kepahlawanan yang tidak terkendali seperti itu? Tuli menggambar tanpa henti, melukis langit dan bumi, langit putih dan daratan hijau. Dia menggambar gunung-gunung dan dewa-dewa yang agung dalam segala macam pose, tanpa ada yang sama. Dia menarik tentara yang tak terhitung jumlahnya yang tampak galak dan galak. Mereka memiliki otot seperti besi dan pisau serta pedang yang tajam dan cerah. Dia melukis medan perang dan tubuh atletis yang tak terhitung jumlahnya yang pertengahan lompatan. Kinmu dan yang lainnya yakin bahwa para dewa dan pasukan ganas dalam lukisan itu ingin melompat keluar. Kekuatan ledakan dari otot-otot figur yang dengannya mereka mengayunkan pisau, guntur dan kilat yang akan meledak dari lapisan awan, hujan deras yang akan turun, angin kencang yang datang bertiup, angin tornado yang melanda malapetaka, gunung-gunung yang runtuh, dan lautan yang mendidih sangat nyata. Tuli menggambar dunia yang luas dan mewujudkannya. Uisi bacer menyebabkan inspirasinya meledak dan itu mengalir keluar dari dirinya. Kepahlawanan yang terbangun dan kekuatan penciptaan di dadanya membuatnya tenggelam ke dalam sejenis penciptaan yang gila. Dia berbicara tanpa menahan diri, memanjakan fantasinya sendiri. Setelah beberapa waktu, Buta berkata dengan gelisah, pasukan iblis sudah hampir tiba. Mereka beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Tuli tidak mendengarkan dan terus melukis. Blind mengerutkan kening dan berkata, 80 mil. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat kisetan hitam pekat di sana berguling-guling di sana seperti kabut hitam. Tanda-tanda formasi terbuka di matanya, dan jantungnya bergetar hebat. Dia melihat monster iblis besar yang tak terhitung jumlahnya melewati gunung seperti banjir. Saat mereka berlari, mereka mengayunkan semua jenis senjata roh aneh sambil berteriak sepanjang jalan. Pakaian mereka compang kemping dan tidak banyak menutupi tubuh mereka. Mereka tidak terlihat seperti setan dari surga Luofu tetapi seperti orang yang melarikan diri untuk kehidupan mereka. Mereka memiliki tubuh besar dan berlari seolah-olah mereka terbang. Mereka berada dalam segala macam bentuk aneh seolah-olah mereka telah disatukan dari berbagai bentuk kehidupan. Otot dan organ mereka semua cacat, dan mereka jauh lebih menakutkan daripada iblis. Beberapa monster memiliki kepala dari semua jenis makhluk, dan lengan mereka terbentuk dari tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipelintir menjadi satu. Beberapa monster itu hanya tulang putih, entah bagaimana terbentuk dari kerangka-rangka. Ada beberapa yang memiliki bola mata dari semua ukuran di wajah mereka dan beberapa yang seperti kelabang dengan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Senjata mereka sangat primitif, pentungan tulang besar dengan daging di atasnya. Mata mereka berbinar haus darah dan mereka menghancurkan segalanya di jalan mereka. Ini bukan iblis, tetapi monster dari Yowdu. Kinmu menekan gemetar hatinya. Bergegas ke arah mereka adalah monster yang lahir dari jiwa pengembara di Yowdu yang telah menyerap iblis ki dan sifat iblis. Yowdu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Earth Count, dan Kinmu pernah menjelajahi itu. Meskipun waktunya belum lama, dia memperhatikan bahwa Earth Count tidak terlalu mementingkan kekuasaan. Yang paling diperhatikan Kaun Bumi adalah aturan, aturan Yowdu. Selama seseorang tidak melanggar aturan Yowdu, dia jarang akan mengganggu bentuk kehidupan di wilayahnya. Monster Yowdu adalah hasil dari Kaun Bumi yang tidak peduli. Tiba-tiba, sinar cahaya iblis yang sangat tebal membawa api berwarna hitam dari belakang pasukan iblis. Pilar api menyapu di depan pasukan setan, membajak tanah, mencairkan gunung, menguapkan sungai, dan membakar pohon-pohon. Tatapan Kinmu dilewati oleh monster dan fokus pada sumber cahaya iblis. Melihat pasukan di belakang, dia melihat dewa iblis yang seperti gunung berapi menyala dengan tubuh tinggi dan kokoh. Mereka berjalan sangat lambat, tetapi langkah mereka begitu besar sehingga seseorang membutuhkan monster Yowdu untuk berlari cukup lama untuk menutupinya. Mereka adalah dewa iblis yang lahir dari pikiran jahat dan sifat iblis di Yowdu, nenek moyang lama ras iblis. Pikiran Kinmu dalam kekacauan. Tiba-tiba, ia melihat cukup banyak praktisi seni surgawi melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka jelas telah berlatih dan tidak tahu bahwa pasukan monster Yowdu akan datang. Ketika mereka perhatikan, semuanya sudah terlambat. Dentingan. Tiang api hitam membajak melewati mereka, dan lebih dari sepuluh praktisi seni surgawi segera diuapkan, tanpa meninggalkan mayat. Praktisi seni surgawi lainnya menghindar dengan tergesa-gesa dan menghindari tatapan dewa iblis dengan sehelai rambut. Tapi mereka dibanjiri oleh pasukan monster saat berikutnya. Praktisi seni surgawi tidak bisa mengangkat gelombang dan menghilang tanpa jejak. Empat puluh mil. Buta berkata dengan gugup dengan suara nyaring. Tuli, sudah selesai. Tiga puluh mil. Besiaplah untuk pertempuran. Tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba Tuli menyikat kuasnya dan memberikan ketukan yang kuat pada lukisannya, membuatnya hidup. Api berkobar melintasi lukisan besar seratus bidang. Dengan kuasnya sebagai tombak, Tuli memberikan sentakan yang berat dan lukisan itu tiba-tiba berdiri tegak. Itu kemudian mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Lukisan itu menyatu dengan langit dan bumi, menghilang dari depan wajah mereka. Gemuruh, gemuruh. Guntur datang dari langit dan sambaran petir menyentak semua orang. Mereka mengangkat kepala dan melihat awan gelap menutupi langit. Api melonjak di dalam mereka dan mereka sangat kuat di luar imajinasi. Daerah yang tertutup awan hitam dengan api yang mengalir itu tumbuh semakin besar. Tiba-tiba, badai bertiup dan tornado yang sangat tebal turun dari langit. Ada satu, dua, tiga. Dalam sekejap, tornado api yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga surga duke, menggantung ekor mereka dan merobek-robek tanah. Mereka membakar semuanya sambil bergegas maju dengan marah. Suara mendesing. Itu mulai mengalir, tetapi bukan air hujan yang jatuh tetapi magma. Potongan lava jatuh dari langit seperti tetesan hujan dan menabrak pasukan monster Yoodoo, menciptakan kekacauan di antara barisan. Tornado yang tak terhitung jumlahnya menerjang masuk, dan tubuh-tubuh yang terpilin keluar dari bentuknya berserakan di tanah. Mereka berguling-guling dan dibawa ke udara sebelum diparut oleh angin kencang. Entah itu atau mereka dibakar oleh petir yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, para dewa memimpin ribuan tentara dan kavaleri turun dari awan, turun ke pasukan di tanah. Pembantaian itu seperti raket yang memekatkan telinga. Para dewa dengan prajurit mereka adalah pasukan sejuta orang, dan mereka bergegas untuk berbenturan dengan pasukan monster Yoodoo. Anggota badan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, menciptakan pemandangan pembantaian yang luar biasa. Kinmu, blind, dan sisanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Mereka bahkan tidak perlu bergabung dalam pertempuran atau mempertaruhkan nyawa mereka. Barisan depan dari ras iblis sebenarnya diblokir begitu saja oleh satu orang. Tuli terus menggambar dengan bebas. Para dewa dan tentara terus melompat keluar dari bawah semak-semaknya dan bergegas ke medan perang. Tidak satupun dari mereka yang takut mati. Angin, hujan, kilat, dan halilintar menyerang tanpa menahan diri, tetapi mereka tidak pernah mengenai pasukan para dewa. Mereka hanya mendarat di pasukan iblis. Pasukan dewa milik lukisan itu, sehingga angin, hujan, kilat, dan guntur dalam lukisan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bisakah monster Yowdu ini bergegas ke dunia kakek Tuli dalam lukisan? Hati Kinmu tiba-tiba bergerak ketika dia memikirkan kemungkinan. Lukisan Tunarungu pasti harus memiliki batas, tetapi di mana letak lukisan itu. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat tanda batas. Jalur melukis Tunarungu harus sangat dihormati. Itu sangat mendalam sehingga Kinmu harus menaruh hatinya untuk belajar sekali lagi. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata bahwa kakek Tuli dapat bertarung melawan sejuta pejuang yang berani sendirian dan kata-katanya bukan hanya omong kosong. Namun, ini adalah evaluasi Eternal Peace Imperial Preceptor tentang dia setelah negara lukisan surgawi musnah dan negara itu telah berubah menjadi 18 tingkat neraka. Bab 588 Tentara sejuta bergegas dan bentrok dengan tentara monster Yowdu. Dalam sekejap, darah dan daging terbang ke langit dalam pertempuran sengit. Setan hanya tahu cara membunuh dan tidak memiliki formasi pertempuran. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertarung dan tidak memperhatikan rekan-rekan mereka, sehingga pihak mereka menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tempat pembantaian lahir puluhan mil di depan kota tanpa embroiling. Tak terhitung tentara dari dunia Tunarungu dalam lukisan itu terbunuh. Setelah mati, mereka berubah menjadi batu. Mereka tidak meninggalkan mayat. Namun, ada banyak prajurit dari pasukan dewa yang bergegas keluar, menggantikan mereka yang telah jatuh. Mereka terus membantai dengan jumlah mereka yang tak ada habisnya. Tampaknya ada hitungan angin yang mengendalikan arus udara di langit, dan dia dibantu oleh Tuan Hujan, Dewa Guntur, dan Dewi Petir yang semuanya menyerang pasukan monster Yaudu. Barisan depan diblokir, dan raungan leluhur iblis yang sebesar gunung berdering di udara. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bergegas ke medan perang. Di mana kaki mereka lewat, semua orang, tidak peduli apakah mereka teman atau musuh, diterbangkan ke langit oleh kaki mereka yang sangat tebal yang menghancurkan tulang mereka. Nenek moyang iblis bergegas ke medan perang dan menyapu semua yang ada di hadapan mereka seperti ranting-ranting mati yang pecah di udara. Dentingan. Tatapan para leluhur iblis dipenuhi dengan nyala api iblis yang melonjak melintasi pasukan para dewa. Pilar api berwarna hitam berputar dengan marah dan membakar semua yang mereka abaikan menjadi abu. Bahkan para dewa yang ditarik oleh tuli tidak dapat melarikan diri dari seni surgawi yang menakutkan. Tubuh korporeal leluhur iblis adalah senjata alami penghancuran ketika mereka mengayunkan senjata besar mereka. Mereka tidak cocok. Para dewa dalam lukisan tuli tidak bisa menahan leluhur iblis ini. Jagal menyala dengan semangat juang dan mencengkeram pisau besarnya. Dengan tatapannya yang seperti kilat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang giliran kami. Basan, sebagai murid saya, biarkan saya melihat apakah Anda telah meningkat selama bertahun-tahun. Basan tertawa keras dan memanggil banteng hijaunya. Dia melompat ke belakang dan berteriak, Guru, biarkan aku pergi denganmu dan menunjukkan kemajuanku. Divine Spirlong Tuo berubah menjadi naga hitam dan blind mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dengan sentakan kuat, tombak naga hitam menjadi lurus dan mengeluarkan geraman rendah yang bersemangat. Bintang-bintang surgawi besar yang berpinggang muncul di belakang nenek si dan nyala api dari tungku di belakang punggung mute juga mengalir ke langit. Kripple ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara bermasalah, Aku tidak punya senjata surgawi yang bisa aku gunakan, jadi aku tidak akan pergi. Apoteker melompat ke punggung Kripple dan berkata sambil tersenyum, Saya senjata surgawi Anda. Mari kita membuat kekacauan. Wajah tua Kripple berubah menjadi hitam dan dia berkata dengan kesal, Obat laki-laki, tidakkah kamu takut wanitamu semua akan menjadi janda? Bah, kata-kata orang tua itu tidak membahayakan. Semoga beruntung, untung besar. Dari keranjang di punggung Apoteker, serangga yang tak terhitung jumlahnya keluar dan tumbuh dalam angin. Mereka berubah menjadi raksasa yang berlari di tanah atau terbang di langit. Racun mereka sangat besar sehingga mereka membentuk awan di langit. Ayo kita berburu nenek moyang iblis. Tukang daging bergegas ke medan perang pertama sambil berteriak. Mu'er, jaga tunarungu. Jika kamu melihat situasinya memburuk, angkat saja dia dan lari. Kinmu mengakuinya dan melihatkan selir basan mengendarai sapi hijau besar ke dunia dalam lukisan itu. Dia diikuti oleh Nenek Si, Bisu, Buta, dan yang lainnya. Bersama-sama, mereka menyerang nenek moyang iblis. Sapi hijau itu melompat seolah-olah sedang terbang, bahkan dengan tubuhnya yang besar, itu sangat gesit. Ketika dia menginjak monster besar, kukunya menghancurkan kepala mereka menjadi berkeping-keping sambil menghindari serangan mereka. Jelaslah bahwa dengan kecepatan dan kecerdasannya yang cepat, ia memiliki kekuatan berlebih dalam situasi ini dan bisa bergerak sesuai keinginannya. Kinmu memandang naga kilin di sampingnya, juga ingin ikut berperang untuk melawan monster. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menahan diri. Kecepatan Fatih Dragon bagus, tapi daya tahannya tidak. Kecepatan reaksinya tidak secepat banteng hijau, dan jika dia bergegas masuk, aku akan mati dengan sangat cepat. Fatih Dragon masih kurang pelatihan. Dia mengeluarkan bendera teleportasi, dan dengan lambayan tangannya, dia menanamnya di sekitar tuli. Dia memimpin kilin naga dan hulingar ke daerah yang dikelilingi oleh bendera juga sehingga mereka bisa pergi kapan saja. Di belakang pasukan monster Yaudu, para dewa iblis memimpin pasukan iblis dalam barisan tertib. Jelas bahwa manajemen militer keras, mereka bukan sekelompok sampah seperti monster Yaudu. Mereka mengandalkan makhluk-makhluk itu sebagai pelopor untuk menyebarkan pertahanan Kota Li. Mereka kemudian akan mengambil kesempatan selama kekacauan untuk menjatuhkan Kota Li dan perlawanan Kaisar Agung Surga dalam satu gerakan. Namun, mereka tidak menyangka ditanpa Embroiling City, tempat ini yang telah dihancurkan dan berubah menjadi kehancuran ras setan, jutaan tentara akan muncul entah dari mana dan benar-benar menghalangi kemajuan monster Yaudu. Dibandingkan dengan monster Yaudu, prajurit sukan iblis jauh lebih lambat. Jarak di antara mereka telah bertambah besar pada waktunya, sehingga mereka tidak dapat langsung mendukung garis depan. tentara pusat bahkan lebih jauh, dan Furiluo memandang medan perang dari jauh dengan sedikit cemberut. Tiga wajahnya melihat sekeliling ketika dia bertanya dengan heran, siapa yang tahu dari mana pasukan dewa ini muncul. Para dewa iblis di sebelahnya semua menggelengkan kepala. Monster iblis Yaudu dan leluhur iblis mengandalkan naluri mereka untuk membunuh dan makan sementara iblis seperti manusia. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, jika tidak, mereka tidak akan bisa mengembangkan sistem peradaban dan budidaya yang begitu besar. Namun bahkan dengan kecerdasan luar biasa mereka, mereka masih tidak tahu dari mana pasukan sejuta orang telah datang dan mengapa mereka memasuki pertempuran. Meskipun perdamaian abadi sangat kuat, itu masih lebih lemah dari Maha Kaisar Surga. Pasukannya masih merupakan kekuatan utama sementara para praktisi seni surgawi Eternal Peace adalah pasukan pendamping. Eternal Peace Imperial Preceptor sama sekali tidak tahu tentang serangan mendadak ini, jadi dia tidak akan pernah bisa membawa begitu banyak tentara untuk memblokir pasukan monster Yaudu. Kalau begitu, dari mana datangnya pasukan para dewa ini? Furiluo memandang Luli, tetapi kecantikan yang tiada taranya itu juga membingungkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja yang terhormat, aku juga tidak tahu dari mana mereka datang. Perdamaian abadi tidak memiliki banyak pakar, tetapi reruntuhan agung memang. Mereka bisa dari sana. Terkejut, Furiluo berteriak, berikan perintahku, tentara akan mendirikan kemah, membangun kota, dan mengatur pertahanan melawan serangan musuh. Kirim pengintai untuk menyelidiki dari mana pasukan para dewa ini datang. Pada saat dia selesai berbicara, pasukan iblis pertama telah mencapai kehancuran kota tanpa embroiling di bawah kepemimpinan dewa iblis. Mereka sekitar 400 mil dari medan perang ketika mereka menerima perintah untuk segera mendirikan kemah dan tidak bergabung dengan pertempuran. Banyak tentara setan dan pekerja yang kuat memindahkan gunung dan mendirikan batu untuk membangun tembok kota dengan cepat. Mereka kemudian menyembeli binatang buas besar dan menggunakan darah mereka untuk menulis tulisan setan di sekitar mereka untuk memperkuat pertahanan kota. Iblis di kota membangun penjaga dan menara pemanah. Mereka sangat sibuk. Dewa iblis berteriak dan membawa beberapa jenderal keluar kota untuk menuju garis depan. Mereka mengamati asal-usul tentara kaisar tertinggi surga yang berjuang di depan. Ketika mereka datang ke puncak gunung tepat di depan medan perang, dewa iblis mendirikan cermin besar yang tingginya lebih dari 30 meter untuk mencerminkan situasi di depan. Setelah beberapa saat, Furiluo mengeluarkan cermin dan memeriksa apa yang ditunjukkannya. Setelah melihat situasi pertempuran tercermin padanya, kecurigaan memenuhi wajahnya. Pandangannya tajam dan dia bisa melihat beberapa petunjuk. Pasukan para dewa yang tiba-tiba muncul tidak benar-benar terdiri dari bentuk kehidupan. Meskipun kemampuan mereka sangat kuat, mereka tampaknya adalah dewa yang diciptakan dengan seni penciptaan. Namun, dia memperhatikan bahwa ada lebih dari sekedar pasukan dewa di medan perang itu. Ada juga beberapa orang yang sangat kuat yang membunuh leluhur iblis dalam kekacauan. Mereka adalah ahli tingkat dewa. Salah satunya adalah tukang daging dengan tubuh kokoh, yang lain seorang pandai besi tua, sementara yang ketiga adalah seorang pendek yang memegang tombak tulang naga hitam. Tiga orang ini adalah yang paling menakutkan. Ketika mereka bekerja bersama, bahkan leluhur iblis bisa terbunuh dalam kekacauan. Selain mereka, ada juga kecantikan yang tiada taranya, seorang lelaki kokoh mengendarai banteng hijau, dan seorang lelaki tua berpakaian hijau membawa seorang lelaki bertopeng perunggu bolak-balik di sepanjang medan perang. Makhluk berbisa yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan racun di mana-mana dan membunuh gelombang monster Yowdu. Pria bertopeng perunggu adalah yang paling menakutkan dari kelompok ini. Dimanapun dia lewat, racunnya membunuh gelombang monster iblis. Kerusakan yang dia berikan pada pasukan keseluruhan jauh lebih besar daripada apa yang telah dikelola oleh praktisi kuat lainnya. Banyak monster iblis yang diracun sampai mati atau diurai menjadi bubur. Metodenya jauh lebih mengerikan daripada metode para dewa. Bahkan pasukan monster Yowdu yang dipanggil oleh ras iblis dari Yowdu tidak bisa menangani racun orang ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Dari mana pasukan para dewa yang telah diciptakan ini berasal? Furiluo tidak bisa melihat asal mereka, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, Luli, pasukan para dewa di sisi lain adalah nyata dan palsu. Ada dewa sejati yang tersembunyi di antara ilusi, dan aku tidak tahu berapa banyak dari mereka benar-benar hadir di sana. Semoga dirimu yang terhormat memanggil kembali pasukan monster iblis sehingga kita bisa memikirkan langkah kita selanjutnya. Luli bergerak dengan memikat dan mengangkat alisnya yang indah. Dia terlihat sangat cantik, tetapi suaranya sangat kasar. Furiluo, kamu seharusnya bisa melihat bahwa kemampuan musuh sebenarnya tidak terlalu bagus, hanya ada 5-6 dewa di antara mereka. Kamu hanya perlu membunuh mereka dan pasukan iblismu akan dapat menghancurkan sisi lain. Jika kita mundur sekarang dan memberi Kaisar Agung Surga waktu untuk menarik nafas, akan sedikit lebih sulit untuk menghancurkan mereka di waktu berikutnya. Furiluo menggelengkan kepalanya. Lawan sudah berjaga-jaga. Kami tidak lagi punya waktu untuk menangkap Lissity tanpa disadari, jadi mengapa kita tidak mengatur kembali pasukan dan mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi apa yang nyata dan apa yang palsu. Selain itu, bagaimana kamu tahu hanya ada 5-6 dewa? Bagaimana jika lebih banyak yang tersembunyi di antara mereka? Kita hanya akan menderita lebih banyak korban dengan cara itu. Aku tidak bisa bertaruh dengan masa depan ras iblisku. Tak berdaya, Luli hanya bisa berteriak keras, melengking dalam bahasa iblis Yowdu. Di garis depan, banyak leluhur setan mendengar suaranya dan berteriak juga, memanggil pasukan monster untuk mundur. Kinmu mendengar suara Luli dan arwahnya sedikit bergerak. Ini, bahasa iblis-iblis, aku juga tahu itu. Tanpa berpikir, dia juga menggunakan bahasa iblis Yowdu yang meledak di langit di atas medan perang. Suaranya bisa didengar di sekitar 20-30 mil dari daratan. Leluhur iblis yang mendengar suaranya berhenti dan memalingkan kepala. Bahasa iblis yang membosankan keluar dari mulut mereka ketika mereka menjawabnya. Kinmu berteriak beberapa frase dengan keras, dan nenek moyang setan berbalik dan berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepala mereka. Tukang daging, bisu, dan yang lainnya berlumuran darah. Mereka berencana untuk mengejar, tetapi berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jauh dari sana, Furiluo melihat monster iblis dan leluhur iblis berhenti, dan dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menatap luli. Keringat dingin menggulung dahi luli, dan dia terkekeh. Furiluo, bukankah kamu sedikit terlalu berguna untuk benar-benar membiarkan hal kecil ini hidup? Hal kecil itu benar di kam musuh. Hal kecil, kamu ingin mencuri haku untuk mengendalikan mereka. Mimpilah. Suaranya menjadi sangat sedih, dan suara iblisnya bergemuruh seperti guntur saat meledak di atas medan perang. Suaranya menutupi Kinmu sehingga tidak sepatah kata pun dia bisa didengar. Kinmu mendengus dan mencoba berbicara bahasa iblis Yaudu lebih keras, tapi suaranya tidak jauh. Leluhur iblis mengungkapkan ekspresi kosong dan bangkit. Mereka menahan monster Yaudu mereka dan mundur. Bab 589 Tukang daging, bisu, buta, dan yang lainnya mengikuti pasukan para dewa untuk mengejar banyak leluhur iblis yang melarikan diri bersama monster Yaudu. Setelah mengejar sekitar 30-50 mil, pasukan dewa tiba-tiba berhenti sementara kripal masih membawa apoteker bergegas pergi. Ketika mereka tiba-tiba menyadari tidak ada orang di sekitar mereka, mereka bergidik dan berlari kembali. Hanya ketika mereka kembali ke tentara mereka merasa nyaman. Ini batas div jadi kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika kita terus mengejar, kita akan memberikan permainan itu, bisik nenek. Kalian bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya, membuatku masih terus mendorong maju, kripal mengerutu. Apoteker turun dari punggungnya, kakinya masih gemetaran. Kripal terkutuk, aku hampir mati untuk iblis karena kamu. Di sisi lain, Tuli masih melambaikan kuasnya dengan wajah memerah. Kinmu melihat ada sesuatu yang salah dan segera maju untuk menarik ke Tuli. Suaranya yang jernih terdengar seperti raungan naga di samping telinga pria itu. Kakek Tuli, musuh telah mundur, bangun. Tuli segera menghentikan kuas dan mengungkapkan ekspresi kosong. Dia merasakan manisnya naik ke tenggorokannya dan setegup darah segar mengalir keluar. Wajah Kinmu berubah sedikit dan tangannya dengan cepat bergerak untuk menyentuh tenggorokan dan hati sesepu itu. Dia menyegel ki dan darahnya yang menjadi panik. Selanjutnya, dia mengetuk jantung alisnya dan dengan cepat bergerak di sekitar tubuhnya sambil mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi. Dia mengetuk tubuh Tuli berulang kali untuk mengendalikan energinya. Tunarungu bisa dikatakan telah mengerahkan semua kekuatannya dan dia telah merusak hati dan roh primordialnya. Jantung adalah pusat administrasi ki dan darah. Karena mereka menjadi panik, pembulu darahnya tidak tahan lagi dan jantungnya juga terkena pajak, jadi dia batuk darah. Kinmu menyegel tempat-tempat jantung dan tenggorokannya, memaksa darah kembali. Roh primordial Tunarungu juga sangat kelelahan, jadi tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda berada di ambang kehancuran. Kinmu dengan demikian menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel tiga jiwanya dan tujuh roh, mencegah mereka meninggalkan tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa menunda masalah sebentar dan membuatnya lebih mudah untuk memperlakukannya. Kinmu dengan cepat mengambil herbal untuk memperbaiki pil. Setelah beberapa saat, pil itu selesai dan dia mencubit mulut tuli untuk mengirim pil. Dia kemudian menggunakan semua jenis teknik tangan untuk mengkatalisasi energi obat. Nenek si, tunanetra, dan yang lainnya kembali, dan apotekar pergi untuk mengambil alih. Dia memperlakukan Tunarungu dan berkata, untungnya Muir melihat bahwa ada sesuatu yang salah lebih awal sehingga Tunarungu tidak akan memiliki masalah yang abadi. Kivitalnya sangat lelah, saya di sekitar, saya jamin dia akan hidup dan akan melompat malam ini. Div mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan melompat-lompat. Bagaimana seorang sarjana bisa melompat-lompat seperti monyet? Semua orang merasa lega, dan nenek si bertanya, Tuli, berapa lama lukisanmu bisa bertahan? Selama dunia dalam lukisan itu tidak hancur, pasukan para dewa ini akan dapat hidup selamanya. Div duduk dan apotekar merawatnya dengan hati-hati, bergegas ke sana kemari. Kinmu tinggal di samping untuk membantunya sementara Hulinger membawa piring jarum untuk membantukinmu. Itu sangat hidup ketika mereka bertiga berbicara satu sama lain. Namun, tidak terlalu merepotkan untuk menghancurkan dunia ini dalam lukisan itu. Hanya karena iblis tertangkap basah, tidak tahu apa yang nyata dan apa yang palsu sehingga aku berhasil menemukan jalan dengan mereka. Wajah Tuli dipenuhi dengan jarum perak, dan sudut matanya berkedut secara acak. Apotekar menusuk jarum lain di sudut matanya, dan mereka tidak lagi bergerak-gerak. Namun, dia merasa separuh wajahnya mati rasa. Mata Tuli miring ke satu sisi. Salah satu bola matanya lebih tinggi dari yang lain, dia meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Jika aku bisa memulihkan kivitalku malam ini, aku akan menggambar lukisan lain dan membuat mereka lebih takut. Apece cari? Aku merasa bahwa wajah Mai tidak lagi utama. Aku tidak bisa menangkis Mai Tong. Jarum ini digunakan untuk aku puntur dan moksibusi roh primordial Anda, tetapi itu mempengaruhi saraf di wajah Anda. Mereka sementara akan disfungsional. Jangan khawatir. Mu'er, Anda melakukannya dengan baik dengan menyegel jiwa dan rohnya. Ambil lihat jarum ini, di mana saya harus menggunakannya. Apotheker tampak agak ragu-ragu ketika dia menunjuk ke suatu tempat di dekat tulang punggung div. Aku tidak yakin apakah aku harus menggunakannya di sini atau tidak, katanya sambil menatap Kinmu. Kinmu memeriksanya secara rincin dan berkata sambil tersenyum, Apothek kakek sedang menguji saya. Jika Anda menggunakannya dalam posisi ini, Anda akan menembus jiwa bumi dan memperbaiki primordialnya di alat kelamin. Jarum juga akan menembus hidup dan matinya harta surgawi, dan kisetan dan sifat iblis Yaudu akan dapat menyerang dan mencemari perineum serta jiwa bumi. Dia pasti tidak akan bisa melahirkan dan bahkan memiliki perubahan besar dalam temperamen. Apotheker menarik jarum perak ke belakang dengan wajah lurus dan menganggup perlahan. Aku sedang menguji kamu, dan kamu benar-benar berhasil melihatnya. Kinmu tersenyum padanya. Aku tahu kamu sedang menguji aku. Apotheker kakek seharusnya berencana untuk menusuk jarum ini melalui alam kehidupan dan kematiannya dan alam jembatan surgawi, memungkinkan kivital kakek div untuk melakukan perjalanan antara dua harta surgawi. Itu akan menembus alam jembatan surgawi dan membimbing kivital di sana untuk alam kehidupan dan kematian, yang hanya akan cukup untuk menekan sifat iblis dan iblis ki dari alam hidup dan mati tanpa fungsi pemulihaan kakek tuli. Jarinya bergerak beberapa ruang ke atas, dan dia memandang Apothek untuk mengantisipasi. Ini adalah posisi di mana Apotheker kakek akan benar-benar menikam. Benar. Apothek mengeluarkan suara panjang dari pengakuan. Wajahnya tidak memerah dan hatinya tidak berdetak. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Mu'er, lelaki kecil ini, tidak diragukan lagi adalah orang yang membentuk model aljabar ruang jembatan surgawi. Pemahamannya tentang jembatan surgawi hanya sedikit lebih baik daripada milikku. Tuli mendengar diskusi mereka dan keringat dingin terbentuk di dahinya. Tetesan besar mulai bergulir ke bawah. Bagaimana jika kita menusuk kakek tuli di tempat ini? Hulinger bertanya dengan penuh semangat saat dia menunjuk ke Laut Kidif. Kinmu dan Apotheker segera berbicara bersama. Kita tidak bisa menusuk di sana. Jika kita ceroboh, kultifasinya akan hancur. Wajah tuli berubah pucat, dan dia menyipitkan matanya ke arah gadis itu. Linger, aku bahkan sudah mengajarimu buluh. Apotheker masih lebih unggul dari Kinmu. Pemuda itu hanya memiliki lebih banyak pemahaman tentang jembatan surgawi harta karun surgawi sementara Apothek tahu semua harta lainnya jauh lebih baik, sehingga Kinmu hanya bisa melihat sebagian besar waktu. Akhirnya, semangat primordial div distabilkan, dan Apotheker mencocokkan ramuan untuk membiarkannya memulihkan kivitalnya. Ketika malam tiba, pekikan sedih datang dari jauh. Iblis terus membuat keributan sepanjang malam dan bahkan memukul drum mereka dari waktu ke waktu, bertindak seolah-olah mereka akan menyerang. Namun mereka tidak pernah bergerak. Itu semua untuk melecehkan Kinmu dan yang lainnya, tidak membiarkan mereka punya waktu untuk beristirahat. Keesokan harinya, sisa pasukan tentara Iblis mencapai kota dadakan satu demi satu. Iblis memiliki kekuatan militer yang sangat besar, dan ada pasukan yang bergegas dari mana-mana. Banyak komandan Dewa Iblis mencapai garis depan dan melihat kejurang kota tanpa embroiling dari jauh. Mereka heran ketika mereka melihat kota Dewa yang luar biasa megah tiba-tiba muncul di mana kehancuran kota tanpa embroiling baru-baru ini. Kota Dewa mencapai ketinggian 300 meter. Tembok kota seperti gunung yang membentang di langit dan bumi. Bangunan-bangunan di kota berdiri tinggi, dan ada meriam surgawi didirikan di sepanjang benteng kota. Di menara tinggi, ada hingga seratus besar Sun South Divine Cannon berbentuk bola mata. Perwira dan prajurit Dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan emas tampak menakjubkan ketika berada di tembok kota. Mereka berpatroli di bagian atas, berjalan ke sana kemari. Di langit di atas kota Dewa, ada awan keberuntungan yang muncul dalam bentuk spiral, dan seribu sinar-sinar matahari warna-warni. Itu adalah visi yang dilepaskan oleh aura para Dewa. Kegelisahan mulai menyebar di antara Iblis, dan semua komandan Dewa Iblis saling memandang dengan cemas. Tempat di mana reruntuhan seharusnya berdiri tiba-tiba memiliki kota Dewa yang tampak megah di tempatnya, dan sebenarnya ada begitu banyak Dewa yang berjaga di temboknya. Bagian atas kota bahkan padat dengan meriam surgawi yang terlihat sangat menakutkan. Ada cukup banyak dari mereka untuk meledakkan pasukan Iblis yang datang bergegas untuk berkeping-keping. Sun South Divine Cannon semakin jauh membuat rambut mereka semakin marah. 100 Sun South Divine Cannons, bagaimana ini masih perang? Begitu banyak senjata sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Ketika para Dewa Iblis melihat segalanya, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang menyebar di atas mereka, dan mereka menahan pasukan mereka. Mereka berdoa agar lawan tidak menyerang lebih dulu. Dewa Iblis membentangkan sayapnya dan berkata dengan lembut, Aku akan melaporkan ini kepada Raja Furiluo yang terhormat terlebih dahulu. Kalian tetap berjaga-jaga, jangan biarkan pihak lain menerobos kam utama kita. Dia terbang cukup lama untuk menyambut Furiluo yang memimpin pasukan utama. Dia memberitahunya tentang situasinya. Furiluo menatapnya dengan heran. Untuk benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Jangan menyerang dulu, kirim beberapa pengintai untuk memeriksa apakah mereka asli atau palsu. Tentara yang aku pimpin akan mencapainmu pada malam hari paling lambat. Dewa Iblis mengakui dan terbang kembali. Dia memerintahkan sekelompok pengintai untuk menyelidiki. Ketika mereka masih 30 mil jauhnya dari kota Dewa, puluhan Meriam tiba-tiba menembakkan cahaya dan mengubah kelompok pengintai menjadi abu. Dewa Iblis dengan sayap segera terbang kembali dan melaporkan ke Furiluo. Raja yang terhormat, aku sudah mengirim pengintai, tetapi mereka dibunuh oleh Meriam 30 mil jauhnya. Meriam itu semua asli. Furiluo merasakan kulit kepalanya merangkak dan berteriak, bagaimana mungkin ada kota Dewa seperti itu. Jika Supreme Emperor Heaven memiliki kota seperti ini, ras Iblis saya akan lama tersapu. Tidak mungkin bagi Kaisar Agung Surga untuk memiliki sesuatu seperti itu, dan juga tidak mungkin bagi Eternal Peace untuk memilikinya. Kota ini tidak mungkin nyata. Dewa Iblis dengan sayap tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ekspresi Furiluo berkedip, dia kemudian berteriak, serahkan perintah ke garis depan, tidak ada yang mundur. Siapapun yang berani mundur, aku akan menganggap kepala mereka sebagai pengorbanan. Ketika pasukanku tiba, kita akan meruntuhkan tempat itu. Dewa Iblis mengakui dengan lemah lembut dan terbang kembali. Ketika malam tiba, Furiluo akhirnya memimpin pasukan utamanya ke garis depan. Melihat kota Dewa dari jauh, dia tidak bisa melihatnya. Ekspresinya berkedip ketika dia tidak bisa membuat keputusan. Jika kota Dewa itu nyata, bahkan para Dewa Iblis akan terluka parah jika mereka menyerang. Dia tidak berani bertaruh dengan masa depan ras Iblis. Di kota, Kinmu dan yang lainnya merapikan bagasi mereka, siap untuk mundur. Kota Dewa itu palsu, Tuli menariknya semalaman, tetapi meskipun seluruh kota itu palsu, puluhan meriam di tembok kota itu nyata. Kinmu telah menginstruksikan si Yunxiang untuk mengirim mereka pada malam hari oleh Majelis Roh Primordial. Itu karena mereka yang membuat Iblis ketakutan. Semua Dewa Iblis dan Furiluo tidak tahu apa yang nyata dan apa yang palsu. Namun, jika Furiluo membuat keputusan untuk menyerang, mereka bahkan tidak akan membutuhkan pasukan utama pasukan mereka. Hanya para Dewa Iblis Youdu dan Monster Iblis akan cukup untuk meruntuhkan kota. Karena itu, Kinmu dan yang lainnya hanya bisa lolos. Kalau tidak, jika serangan Furiluo datang, mereka tidak akan bisa pergi lagi. Kinmu dan sisanya berjalan keluar dari gerbang kota dan bergegas menuju kota Li. Namun, tiba-tiba, malam yang gelap menjadi cerah ketika matahari perlahan naik di langit dan menyala radius beberapa ribu mil. Sudah malam saat sebelumnya, jadi bagaimana bisa menjadi hari entah dari mana? Mungkinkah Imperial Preceptor membuat kesalahan jam ketika dia memalsukan matahari? Kinmu dan yang lainnya bertanya-tanya tentang hal itu ketika mereka melihat Dewa Berkaki Tiga menyala-nyala dengan api surgawi berjalan ke arah mereka. Ketika dia bergerak, matahari di langit mengikutinya. Sun Soverein, ini harus menjadi tempat di mana aku bertemu dengan bayangan pemuda di reruntuhan besar, kata suara yang jelas. Berjalan di depan Dewa Berkaki Tiga adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memandang Kinmu dan yang lainnya sambil tersenyum. Ada orang lain yang tubuhnya tidak bagus, dan ada beberapa senjata seperti tombak di punggungnya. Akan sangat mudah dikenali. Tatapannya jatuh pada buta yang sedang berjalan keluar dari kota sebelum mengelilingi semua orang dan akhirnya mendarat di Kinmu. Dia berkata sambil tersenyum, anak Yaudu Kinmu, Kin Feng Ching. Kamu tidak buruk. Aku tidak akan pernah menyangka kamu menjadi orang yang saya lihat di Great Ruins. Aku merasa aneh saat itu dan berpikir bahwa kamu adalah aneh dan luar biasa. Kinmu mengabaikannya, tatapannya jatuh di tangan kanan Dewa Berkaki Tiga dengan sayap. Tidak ada tangan di sana. Dia adalah dewa yang memotong kakek bacer menjadi dua dan penjaga langit palsu di Eternal Peace. Tukang daging mengambil tangan yang terputus dan berkata dengan tenang, Dewa Langit di atas, Sudahkah kamu mengejar dengan mengikuti aura benda ini? Kamu ingin membalas dendam untuk tanganmu yang terputus. Aku juga ingin membalas dendam atas apa yang kamu lakukan untuk aku. Namun, tanganmu masih bersamaku sementara tubuhku sudah pulih. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Dia melemparkan tulang tangan dan melesat melintasi langit seperti meteor sebelum mendarat di pergelangan tangan kanan Sun Soverein yang secara otomatis terhubung dengannya. Tatapan Sun Soverein mendarat di tubuhnya dan dia menggerakkan tangannya. Dia berkata dengan lembut, Kamu mengembalikan tulang tanganku yang menunjukkan kamu lugas dan tegak, tetapi di mana darah, daging, dan kulitnya. Dimakan oleh Grandmaster Istana Emas Roland. Dia tidak bisa mengunyah tulang ayammu sehingga hanya cakar ayam yang tersisa. Tukang daging mengangkat pisaunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita bertarung di sini. Sun Soverein memandang Kin Mu dan ragu-ragu. Dia kemudian memandang Tuan Muda Ki Jiuyi dan ragu-ragu lagi. Kin Mu juga memandang Tuan Muda Kin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku ini, apa yang kamu katakan sebelumnya? Dia menatapnya dengan nada minta maaf. Bisakah kamu ulangi sendiri? Aku tidak memperhatikan. Bab 590 Ki Jiuyi mengangkat alisnya dan tidak mengulangi apa yang dia katakan, tidak menyetujui tuntutan Kin Mu. Pikirannya sangat tajam, dan dia melihat pisau tajam yang tersembunyi di kata-kata pemuda itu langsung. Kin Mu adalah seorang ahli dalam pertempuran pikiran dan pandai menekan kondisi mental lawannya. Ketika dia bertemu praktisi yang kuat, dia akan menjadi takut jika itu akan memenuhi tujuannya, dan dia akan lari jika itu akan memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi ketika dia bertemu lawan di levelnya, dia akan mulai menekan pikiran orang lain dari saat mata mereka bertemu. Dia pertama-tama akan menyerang pikiran dan roh lawan untuk menekan mereka. Setiap tindakan atau kata-kata yang terlihat biasa-biasa saja ada di sana untuk menambah tekanan pada pihak lain, mengubahnya menjadi pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, aura lawan akan ditekan olehnya. Ketika ini terjadi, lawan akan mulai bergerak dengan iramanya, dan ketika mereka bergerak, akan ada perubahan kecil ketika mereka saling menyerang. Seiring waktu, sedikit keuntungan perlahan-lahan akan melebar dan menjadi inti dari kemenangan atau kekalahan. Tidak peduli apakah itu Pangong So atau Su Seng Hua, mereka berdua mengalami metode pertempuran semacam ini ketika mereka menghadapi Kin Mu. Setelah mengalami hal seperti itu, dinding mental akan muncul di kepala beberapa orang, dan Kin Mu akan menjadi bayangan di hati dao mereka. Yang lain akan mulai memperlakukan dia sebagai sumber motivasi mereka dan memaksa diri mereka untuk bekerja lebih keras, mendaki gunung demi gunung. Yang pertama mewakili Pangong So dan yang terakhir mewakili Su Seng Hua dan Se Huali. Setelah Pangong So dikalahkan oleh Kin Mu berulang kali, dia secara alami kehilangan keberanian untuk melawannya secara langsung. Ketika mereka bertemu, dia secara tidak sadar akan menempatkan dirinya pada posisi yang kalah dan mundur sebelum pertarungan dimulai. Di sisi lain, setelah Su Seng Hua dikalahkan oleh Kin Mu, dia bertarung lebih sengit dan lebih sengit, bahkan menciptakan metode untuk menggabungkan enam arah Divine Tracer dan seven stars Divine Tracers bersama-sama. Ini membuat Kin Mu harus belajar darinya dengan tulus dan dengan demikian, memberi Su Seng Hua unggul. Setelah Se Huali dikalahkan oleh Kin Mu, dia berjalan semakin jauh di jalur keterampilan pisaunya dan bahkan memilih untuk menyelamatkan Kin Mu ketika dia melihat bahwa dia dalam bahaya. Peningkatan besar bisa terlihat jelas di hati Dao-nya, dan ini membuat Kin Mu merasakan banyak tekanan. Dia kemudian menggunakannya untuk memasuki jalan dalam teknik. Meskipun pertempuran pikiran tidak indah, mereka cukup ujian bagi hati Dao. Dia seharusnya mempelajari serangan mental semacam ini dari pakar yang memegang pisau. Kijui memandang jagal. Dewa pisau dan pertempuran Sun Soverein ini sudah dekat namun dia mengambil inisiatif untuk mengembalikan tulang tangan Sun Soverein kepadanya. Ini adalah keterampilan yang sangat unggul untuk menghancurkan hati Dao lawan. Mungkin terlihat seperti dia baru saja mengembalikan tangannya, tapi itu sebenarnya menebas hati Dao yang lain. Sun Soverein tampak seperti dia bertanya tentang darah dan daging di tangannya, tetapi dia benar-benar merusak keterampilannya. Kinmu ini seharusnya belajar bertindak seperti itu juga. Langkah terakhir pembelajaran adalah bertindak dengan pengetahuan yang telah diperoleh. Jelas bahwa Kinmu sudah melakukannya. Kijui tersenyum padanya. Tempat ini bukan yang paling cocok bagi kalian untuk bertempur. Pasukan setan berada tepat di depan, dan mereka dapat dengan mudah menerobos, menghancurkan kota dewa Anda yang terlihat luar biasa megah. Ini akan sangat mudah bagi tentara iblis bergegas ke sini dan melenyapkan kalian semua. Sun Sovereign juga khawatir kalian semua akan bekerja sama untuk membunuhnya dan kemudian aku. Kalian khawatir tentang hidupmu sendiri dan dia khawatir tentang keselamatanku, jadi mengapa kita tidak mengubah medan pertempuran kita? Suatu kali dia mengatakan itu, buta, bisu, dan yang lainnya menatapnya. Kinmu juga memeriksanya kembali dengan kekaguman yang suram. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda itu adalah murid Sun Sovereign, tetapi dari kata-katanya, dia bisa melihat bahwa dia tidak begitu sederhana, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Selanjutnya, kata-katanya menghilangkan dan menyelesaikan pertanyaan yang diajukan Kinmu sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di hati Dao. Hati Dao seperti itu bahkan melampaui hati Suseng Hua ketika Kinmu bertarung dengannya pertama kali. Pada saat itu, hati Dao Suseng Hua hampir hancur sepenuhnya pemukulan yang diberikan Kinmu. Mu'er, orang ini akan menjadi musuh yang tangguh bagimu, kata Buta Lembut. Dia bisa melihat melalui fasad yang dilukis oleh kota Tuli. Furiluo dan dewa-dewa iblis lainnya tidak bisa melakukannya, jadi jelas bahwa orang ini memiliki pencapaian menakjubkan di mata surgawi. Kinmu mengangguk, karena pemuda itu bisa melihat melalui lukisan Tuli, dia memang harus luar biasa. Dia segera bertanya, Saudaraku, bagaimana aku memanggilmu? Kijui tersenyum ringan, dan Sun Sovereign berkata, Tuan Muda ini adalah Kijui. Agak heran, Kinmu berkata santai, Yi berarti cerdas sejak Anda masih muda, dan Anda sangat mulia. Jui berarti bahwa Anda sangat cerdas sehingga satu kepala tidak dapat mengandung kebijaksanaan Anda sehingga Anda perlu sembilan. Saya pernah mendengar bahwa Jui biasanya mengacu pada pohon payung kuno, kayu tempat burung phoenix bertengger. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana burung phoenix hidup, kadang-kadang Jui berarti burung phoenix juga. Tuan Muda Ki, Anda bukan manusia. Kijui menatapnya dengan heran. Saudara Kin sangat berpengetahuan luas. Bolehkah saya bertanya dari siapa Anda belajar? Kinmu mengangkat tangannya untuk mengundang Tuli dan berkata dengan sungguh-sungguh, guruku, Art Sein Tuli. Kijui menyapanya dan memuji, karena kamu adalah Art Sein, kota ini pasti adalah karyamu. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Kamu layak dihormati dari saya. Tuli menerima salam dengan ekspresi sombong. Kinmu tersenyum. Tuan Muda Ki berkata bahwa tempat ini tidak cocok untuk pertempuran, jadi menurutmu di mana kita harus bertarung. Saya mendengar Broter Kin adalah master pemuja setan surgawi dari perdamaian abadi, jadi mengapa kita tidak pergi ke perdamaian abadi? Jika kita bertarung di wilayah Anda, saya yakin Anda akan lebih tenang, kata Kijui Santai. Tatapan Kinmu berkedip, Saudara Ki, perjalanan kembali ke perdamaian abadi akan lama, setidaknya beberapa hari. Sekarang setelah para iblis menyerang surga kaisar tertinggi, kita tidak bisa pergi begitu lama. Mengapa saya tidak memilih tempat untuk bertarung kalau begitu? Kijui sedikit mengernyit. Kalau begitu, tempat apa yang akan dipilih Broter Kin? Kinmu menunjuk ke belakang sendiri. Kijui tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kota ini. Kota ini ditarik oleh Tuan Artsen, jadi tidakkah Anda takut untuk merusaknya dan memberikan permainannya? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud di kota, tetapi sebelum kedua pasukan. Kamu datang untukku, kan? Kalau begitu, aku akan memilih medan perang. Dan aku memilih untuk bertarung di antara sejuta prajurit iblis yang berani dan kota dewa ini. Saudara, Ki, apakah kamu berani menerima? Kijui mengangkat alisnya. Mute, blind, dan yang lainnya saling memandang, merasa agak tidak nyaman. Kinmu telah mengatakan bahwa mereka akan bertarung di depan dua pasukan, tapi itu sebenarnya hanya di depan setan. Bagaimanapun, kota dewa hanyalah sebuah lukisan. Sebagian besar meriam dan semua dewa palsu. Tidak masalah jika mereka benar meriam asal atau sunsot divine meriam, mereka hanya ada di sana untuk melihat dan tidak memiliki banyak kekuatan. Ini berarti bahwa jika iblis menyerang, mereka akan ditenggelamkan oleh tentara dan pasti tidak dapat bertahan hidup. Tukang daging tertawa keras dan berkata, Muir tentu saja yang memiliki semangat paling berani. Bagus, aku juga akan bertarung dengan dewa ini di atas langit di depan dua pasukan. Dewa burung ini, apakah kamu berani? Sun Soverein ragu-ragu sejenak dan menatap Kijiwi. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan Broterkin berani, jadi mengapa saya tidak berani? Sun Soverein, Anda terlalu khawatir. Anda terlalu mementingkan saya, dan jika Anda melawan seorang ahli dengan kondisi mental seperti itu, Anda akan kehilangan keuntungan dengan mudah. Apakah kamu tidak akan menyesuaikan kerangka pikirmu? Sun Soverein tercengang. Kijiwi tersenyum. Karena saudara Kin diundang, dalam hal itu. Tolong. Kinmu berbalik dan berjalan menuju kota dewa sambil penuh kekaguman. Kijiwi ini memang luar biasa. Aku ingin tahu dari mana asalnya, untuk benar-benar melatih hati daunnya ke titik di mana itu tidak kalah dengan milikku. Benar-benar luar biasa. Jagal berjalan mendekatinya dengan langkah lebar. Nenek Si, Bisu, dan yang lainnya mengikuti di belakang sambil saling memandang dengan cemberut. Tuli berkata dengan suara rendah, haruskah kita pergi bersama dan menyingkirkan Sun Soverein dan burung berkepala sembilan ini. Jika kita bergerak bersama, tidak akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Kita bisa membunuh mereka hanya dalam 15 menit. Jika kita bertarung di sini, iblis akan dapat melihat apa yang nyata dan apa yang palsu dengan mudah. Tuli menggelengkan kepalanya dan berkata, Sun Soverein ini tidak akan mudah ditangani. Matahari besar mengikutinya ke mana-mana, dan itu pasti sudah menarik perhatian iblis sejak lama, mereka hanya tidak tahu apakah pendatang baru adalah teman atau musuh jadi mereka masih menunggu untuk bergerak. Jika kita bertarung dengannya, bahkan jika kita menekannya, iblis akan melihat bahwa kami telah bertemu musuh. Semua orang memiliki ekspresi suram. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan Sun Soverein dalam waktu sesingkat mungkin, Furiluo akan dapat melihat melalui mereka dan tahu bahwa mereka menggunakan kota kosong sebagai tipu muslihat. Dan jika Sun Soverein menghancurkan kota dewa selama pertempuran, Furiluo juga akan melihat melalui fasad. Rute terbaik adalah persis apa yang disarankan Kinmu untuk menantang mereka secara terbuka di depan setan, mengalahkan dan bahkan membunuh Sun Soverein dan Kijiwi. Meskipun itu berbahaya, itu adalah pilihan dengan peluang terbaik untuk bertahan hidup. Di perkemahan utama iblis, para dewa iblis mengeksekusi mata iblis mereka untuk mengamati kota dewa di sisi lain. Furiluo tidak bisa menahan lagi dan hendak menurunkan kota dewa ketika gerbangnya tiba-tiba terbuka lebar. Terkejut, Furiluo menelan kembali kata-kata yang akan diucapkannya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan pasukan iblis yang siap menyerang. Kinmu, Kijiwi, Tukang Daging, dan Sun Soverein terus berjalan maju. Sepertinya mereka berencana untuk berjalan langsung ke kam utama iblis. Hanya beberapa orang ini yang berjalan keluar kota. Trik apa yang dewa sejati Pang Yu mainkan? Furiluo mencibir dan berkata, hanya beberapa dewa lemah. Siapa yang datang bersamaku untuk membunuh mereka? Tunggu sebentar. Ketika Luli melihat Kijiwi dan Sun Soverein, wajahnya berubah secara drastis. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata dengan husuk, orang di sisi lain adalah bangsawan dari surga. Furiluo, kau tidak bisa menyinggung bangsawan. Jantung Furiluo melonjak, mulia, mungkinkah? Ekspresi Luli berkedip di antara. Giginya mengepal dan menabrak satu sama lain. Dia mencibir, itu memang seorang bangsawan yang telah turun. Mengapa bangsawan ini turun ke batas bawah? Mungkinkah para petinggi sudah tahu tentang bocah nakal keluarga Kin dan telah datang ke sini untuk mendapatkan manfaatnya? Itu pasti orang-orang di Yowdu yang mengkhianati saya. Sialan, apakah itu Hanlei atau Xuanming? Atau mungkinkah itu Juehuang? Mereka yakin pandai menikam saya, tetapi ketika saya ingin mereka membantu saya, mereka tidak bahkan repot memindahkan pantat mereka. Dao teman lu, pemuda dengan nama keluarga Kin itu tepat di samping bangsawan yang telah Anda sebutkan. Furiluo berkata dengan ekspresi serius. Tatapan Luli mendarat di Kin Mu, dan dia merasakannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kam utama. Dia tidak tahu tatapan siapa itu, tapi dia masih menunjukkan senyum cerah. Luli mendengus. Dia telah tumbuh jauh lebih cantik. Ketika dia muda, dia sangat jelek sehingga dia bisa menakuti hantu sampai mati. Kin Mu berhenti seratus mil di depan kema utama iblis dan berkata dengan suara nyaring dan jelas, guru kultus langit surgawi Kin Mu memberikan penghormatan kepada semua pahlawan ras iblis dan pahlawan surga selestial. Bolehkah saya tanya bakat luar biasa dari ras iblis? Apakah ada di antara Anda yang berani datang dan memberi saya pelajaran? Suaranya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai perkemahan utama iblis. Meskipun sangat redup, itu masih jelas jatuh ke telinga banyak dewa iblis. Ekspresi mereka berkedip di antara. Di antara para murid dewa iblis, para ahli iblis diranah yang sama dengan Kin Mu pada dasarnya para ahli alam surgawi, alam hidup dan mati, dan alam jembatan surgawi juga dapat maju untuk memberi saya pelajaran. Suara Kin Mu terus berdering keras dan jelas. Mereka yang berkultifasi lebih rendah bisa datang juga, aku akan menyegel harta surgawi saya dan melawan kamu dengan adil. Apakah ada yang berani melawan saya? Setelah beberapa saat tanpa jawaban, suaranya berdering di seluruh kam utama iblis lagi. Setan adalah pengecut. Kakaki, sepertinya kamu dan aku harus bertarung sendiri. Tiba-tiba, gerbang kema utama iblis terbuka, dan para pakar iblis yang marah bergegas keluar. Mereka berteriak dengan marah, bocah manusia kecil, beraninya kamu menggertak kami karena tidak punya setan. Kin Mu mengungkapkan senyum dan berkata kepada Kijui, bagaimana menurutmu tentang kita melakukan pemanasan kecil terlebih dahulu? selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!